Tembang tantangan jilid empat. Namun seorang di antara kawan anak penguasa tanah itu sempat berteriak, pukul kentongan. Cepat! Pemilik kedai yang ketakutan itu tidak menyianyikan waktu. Jika ia dianggap menghambat, maka ia akan mengalami kesulitan. Karena itu, maka ia pun segera memukul kentongan dua kali tiga ganda berturut-turut. Isyarat yang memberitahukan bahwa ada bahaya yang mengancam keluarga penguasa tanah itu. Namun demikian kentongan itu mulai dibunyikan, terdengar suara penguasa tanah itu, aku sudah di sini. Jangan bunyikan lagi kentongan itu. Suara kentongan itu pun berhenti. Penguasa tanah yang agak gemuk dan tidak cukup tinggi itu melangkah ke tengah-tengah arna perkelahian. Suasana menjadi sangat tegang. Wikan pun menjadi semakin berdebaran. Ia merasa bahwa perjalanannya akan menjadi semakin terhambat. Tetapi Wikan sudah bertekad untuk mendawan habis-habisan. Apalagi hatinya yang sedang gelap itu membuatnya semakin sulit untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang jernih. Karena itu, ketika orang yang bertubuh agak kegemukan itu mendekatinya, maka ia pun segera mempersiapkan diri. Wikan pun sudah mengira bahwa orang itu tentu penguasa tanah yang mempunyai kuasa yang sangat besar itu. Ketiga anak muda yang kesakitan itu bergeser berdiri di sebelah orang yang bertubuh kegemukan itu sambil bertolak pinggang. Anak itu sudah menghina kuasa ayah berkata anak penguasa itu. Ya sahut kawannya, ia tidak mau mengakui kuasa paman di daerah ini. Anak itu justru menghina paman berkata yang lain. Namun ketika anak penguasa itu akan berbicara lagi, penguasa itu pun membentaknya, diam. Aku dapat bertanya sendiri kepadanya. Anaknya terdiam. Namun ia menjadi heran melihat sikap ayahnya. Biasanya ayahnya segera menghukum orang yang telah berani meremahkan kuasanya. Namun penguasa itu justru bertanya kepada Wikan, siapa namamu anak muda? Wikan masih tetap bersikap hati-hati. Dengan nada berat ia pun menyahut, namaku Wikan. Kau mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Aku kagum kepadamu. Jarang ada anak muda yang memiliki ilmu setinggi ilmumu itu. Wikan tidak menjawab. Tetapi ia justru menjadi semakin berhati-hati. Wikan berkata penguasa tanah itu pula, sebenarnya lah aku ingin kasihgah di rumahku. Wikan merasakan ajakan itu sebagai satu jebakan. Apalagi ia ingin segera sampai di rumah bertemu dengan ibunya. Sehingga karena itu, maka ia pun menjawab, terima kasih kisana. Aku tergesa-gesa pulang. Aku sudah mengatakan kepada anakmu bahwa aku mempunyai persoalan keluarga yang ingin segera aku selesaikan. Tetapi anakmu memaksaku untuk berkelahi. Bohong ayah sahut anak penguasa tanah itu. Namun ayahnya segera membentaknya, diam kau. Kau yang selalu berbohong kepadaku. Kau selalu membakar perasaanku agar aku marah kepada orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Bahkan menghukumnya. Sekarang aku pun yakin bahwa Wikan tidak bersalah. Wajah ketiga anak muda itu menjadi pucat. Mereka tidak pernah melihat sikap ayahnya seperti itu. Dalam pada itu, maka penguasa tanah itu pun berkata, Wikan. Kau kenal dengan Kipa Merdi? Wikan termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun menjawab, kenal, kisana. Setidak-tidaknya namanya. Siapakah Kipa Merdi itu menurut pengenalmu? Guruku adalah murid Kipa Merdi. Jadi Kipa Merdi adalah yang guruku. Aku sudah mengira. Aku mengenali unsur-unsur gerak yang nampak pada ilmumu. Jika kau tidak mau singgah di rumahku barang sebentar, baiklah. Aku titip salam kepada gurumu. Siapakah nama gurumu? Kipa Merdi. Setelah Kipa Merdi menghilang dari padepokan? Ya. Dari mana Kisanak mengetahminya? Aku adalah saudara seperguruan Kimar Gawasana. Tetapi aku adalah murid yang buruk. Aku berhenti di tengah jalan. Dengan ilmuku yang tidak tuntas itu, aku mengembangkan diri di jalan yang aku tempuh sekarang ini. Jadi Kisanak adalah paman guruku? Seharusnya demikian. Tetapi ternyata bahwa ilmu bagiku sudah berada di awang-awang yang tidak akan pernah dapat aku gapai. Itulah sebabnya, tidak seperti biasanya, jika anakku membakar perasaanku, aku langsung bertindak meskipun kadang-kadang aku tahu bahwa itu salah. Tetapi melihat ilmumu, maka jika aku bertindak, akulah yang akan kau lemparkan ke kubangan. Aku belum apa-apa, paman sahut wikan kemudian. Kau agaknya sudah tuntas. Mar Gawasana memang seorang murid yang jarang ada duanya. Murid-muridnya menjadi orang-orang yang mumpuni pula, termasuk kau sendiri. Hanya sekedarnya paman. Sudah sepantasnya, bahwa Mar Gawasana sekarang memimpin perguruan itu penguasa itu berhenti sejenak. Lalu katanya, salamku buat gurumu. Aku mohon maaf atas kelakuanku dan kelakuan anak-anakku. Anak-anakku mempunyai aliran perguruan yang lain, karena aku sendiri tidak mengajarinya. Tetapi ternyata bahwa ilmu gurunya itu lebih buruk dari ilmuku yang hanya sepotong ini. Akulah yang harus minta maaf, paman. Nah, jika kau masih mempunyai keperluan yang lain, teruskan perjalananmu. Aku harap pada kesempatan lain, kau dan gurumu bersedia singgah di rumahku. Tetapi siapakah nama paman? Aku akan menyampaikannya kepada guru nanti. Orang itu menarik nafas panjang. Kemudian katanya, nama kuirabrata. Gurumu mengenalku dengan sebutan wirabrata. Tetapi di sini aku disebut wiratiasa. Baiklah paman. Aku akan menyampaikan kepada guruku, bahwa aku sudah bertemu dengan paman wiratiasa. Jangan sebut aku wiratiasa di hadapan gurumu. Kecuali barangkali gurumu tidak akan mengenal nama itu, aku juga merasa malu dengan nama itu. Sebut saja bahwa kau bertemu dengan paman wirabrata. Nama itu justru lebih baik. Baik paman. Terima kasih atas kelapangan hati paman. Aku akan menyampaikan kepada guruku. Aku yang harus mengucapkan terima kasih serta minta maaf. Wikan mengangguk hormat. Ia sempat memandang ketiga orang anak muda yang telah mengganggu perjalanan itu. Untunglah bahwa ayah anak muda yang sombong dan mengandalkan kuasa ayahnya itu dapat mengenali beberapa unsur gerak dari ilmunya, sehingga persoalan yang berkepanjangan tidak harus terjadi. Dalam pada itu, Wikan pun telah memacu kodanya. Ia pun ingin segera sampai di rumahnya untuk berbicara dengan ibu dan kakak perempuannya tentang seorang kakak perempuannya yang lain, yang telah terjebak dalam dunia yang hitam di kota raja. Wikan sampai di rumahnya setelah malam turun. Lampu-lampu minyak telah dinyalakan di mana-mana. Kedatangan Wikan telah mengejutkan ibunya. Apalagi ketika Nyipurba melihat sikap Wikan yang nampaknya sangat gelisah. Pakainya yang kusut serta keringat yang membasai bajunya. Wikan desis ibunya. Ibu, aku ingin memanggil Mbokayu Uni dan suaminya. Ada apa Wikan? Ada apa? Sikapmu membuatku berdebar-debar. Ibu, aku ingin berbicara tentang Mbokayu Wiati. Nanti dulu, Wikan. Tenanglah. Duduklah. Biarlah seseorang mengambilkan minuman hangat bagaimu. Wikan memang duduk di tikar pandan yang dibentangkan di ruang dalam. Namun ia masih saja nampak gelisah. Ketika gurumu pulang dari Mataram, ia sempat singgah di rumah ini, Wikan. Ia mengatakan bahwa kau akan tinggal di rumah Kitu Menggung Reksaniti. Kau akan ikut mengabdi kepada Mataram dengan tugas yang akan diberikan oleh Kitu Menggung Reksaniti. Ya, Ibu. Seharusnya memang demikian, tetapi Mbokayu Wiati telah merusak segala galanya. Kenapa dengan Mbokayumu, Wiati? Apa hubungan pengabdianmu dengan Mbokayumu itu? Ibu. Aku minta Ibu memerintahkan seseorang memanggil Mbokayu Uni dan suaminya. Aku akan berbicara dengan seluruh keluarga kita. Kau membuat aku berdebar-debar, Wikan. Kita harus segera membicarakannya. Tetapi malam sudah turun. Kau pun tentu merasa letih. Karena itu, sebaiknya kau beristirahat saja dahulu. Kau sempat menenangkan hatimu. Besok pagi, biarlah aku minta seseorang memanggil Mbokayumu dan suaminya. Tidak banyak waktu Ibu. Sebaiknya Ibu memanggilnya sekarang. Kenapa harus sekarang? Kenapa waktu kita tidak banyak? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi dengan Mbokayumu, Wiati sehingga kita harus segera bertindak? Sesuatu itu bukan saja akan terjadi pada Mbokayumu, Wiati. Tetapi justru telah terjadi. Kau belum mengatakannya, Wikan. Karena itu, panggil Mbokayumu Uni dan suaminya. Ibunya tidak dapat menolak. Ia pun ingin segera tahu apa yang telah terjadi dengan Wiati. Karena itu, maka katanya, baiklah. Aku akan menyuruh memanggil Wini dan suaminya. Sementara itukah sempat minum, mandi dan barangkali makan? Tidak. Aku akan menunggu mereka. Ibunya menarik nafas panjang. Sementara itu, seorang pelayannya telah menghidangkan minuman hangat bagi Wikan. Wikan memang haus. Karena itu, maka ia pun segera menghirup minuman yang masih hangat itu, sementara ibunya menyuruh pelayan itu memanggil seorang pembantu laki-laki. Ketika laki-laki itu menghadapnya, maka Nyipurba pun berkata, Pergilah ke rumah Nyiwuni. Katakan, bahwa Nyiwuni dan suaminya aku panggil sekarang juga. Ada suatu yang penting yang harus segera dibicarakan. Baiknya jawab laki-laki itu. Sejenak kemudian, maka laki-laki itu pun segera pergi ke rumah Wini. Wikan masih saja duduk di ruang dalam. Ia masih belum mau mandi. Ketika ibunya bertanya kepadanya, apakah ia lapar, maka ia pun menjawab, Tidak. Aku tidak lapar. Nyipurba sendiri menjadi sangat ingin segera mengetahui persoalan yang dibawa anaknya itu tentang Wiyati. Anak perempuannya yang berada di kota. Yang selama ini dianggapnya telah berhasil dengan usahanya bersama Wandan. Beberapa kali Wiyati telah mengirimkan uang bagi ibunya untuk membayai keperluan keluarganya. Untuk memelihara rumah, halaman serta melengkapi perabot-perabot di rumahnya. Bahkan dengan mengumpulkan uang dari Wiyati dan Wini yang tersisa. Wikan sempat membeli seekor kuda yang besar dan tegar ditambah dengan hasil sawahnya yang dikerjakannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Dalam pada itu, Wikan yang duduk di ruang dalam ditemani oleh ibunya, masih belum mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi dengan Wiyati. Agaknya Wikan ingin mengatakannya setelah keluarganya berkumpul. Menjelang wayah sepi uang, maka Wini dan suaminya telah datang. Di wajah mereka membayang kegelisahan. Ada apa ibu bertanya Wini yang kemudian duduk pula di ruang dalam bersama suaminya. Digetar suaranya terasa kecemasan hatinya yang tersirat. Bahkan terasa pula, bahwa Wini menjadi tidak sabar menunggu untuk mendengarkan, berita apa yang akan disampaikan kepadanya. Katakan Wikan desis ibunya. Wikan menarik nafas panjang. Ia memang agak sulit. Dari mana ia harus mulai berbicara. Namun akhirnya Wikan berhasil juga memulainya. Ia mulai menceritakan keberadaannya di Mataram serta usahanya mencari Wiyati dan Wandan. Namun ketika Wikan menceritakan apa yang dilihatnya dengan Matu Kepalanya sendiri, ia masih sadar bahwa ia harus menyampaikan berita yang menyakitkan itu dengan berhati-hati. Meskipun demikian, ketika ibunya mendengar kenyataan yang dikatakan oleh Wikan itu, ia sempat menjerit. Kemudian terdengar tangisnya yang meledak. Ibu, ibu Wini pun kemudian mendekat ibunya, tenanglah ibu. Tenanglah. Kita akan membicarakannya. Kita akan berbuat sesuatu untuk mengentaskan Wiyati dari dunia hitamnya itu. Wiyati, Wiyati. Sampai hati kau nodai nama baik keluargamu. Nama baik ayahmu. Sudahlah ibu suara suami Wini berat menekan, persoalannya tidak akan selesai dengan kita tangisi. Kita harus mengambil langkah-langkah yang jelas. Mbokayu Wiyati harus dipanggil pulang berkata Wikan dengan nada datar. Ya sahut kakak iparnya. Bagaimana jika kakak memanggilnya pulang bertanya Wikan? Aku tidak berkeberatan. Tetapi aku belum tahu di mana ia tinggal. Ada ancar-ancarnya sahut Wikan. Ya. Kakak harus memanggilnya pulang berkata Wuni. Jika Wikan telah mengetahui ancar-ancar rumahnya, maka kakak dapat pergi bersama Wikan. Jika ibu mengizinkan, aku akan pergi bersama kakak besok untuk menyambut Mbokayu Wiyati. Pergilah, Wikan. Bawa Mbokayumu itu pulang berkata ibunya di antara isak tangisnya. Setelah segala sesuatunya disepakati, maka Wuni dan suaminya minta diri. Besok pagi-pagi Wikan dan kakak iparnya itu akan berangkat. Tetapi mereka tidak akan menemui Wiyati besok karena mereka akan sampai di Mataram setelah sore hari mereka akan bermalam semalam, dan baru di keesokan harinya mereka akan menemui Wiyati untuk memaksanya pulang. Kita akan membawa tiga ekor kuda berkata Wikan. Apakah Wiyati dapat naik kuda? Ia pernah mencoba-coba naik kuda ketika ayah masih ada. Dalam keadaan terpaksa, ia akan dapat naik. Ia pernah belajar naik kuda sahut Wuni, ayah tidak pernah menaruh keberatan. Tetapi waktu itu aku memang tidak tertarik sama sekali. Namun agaknya Wiyati agak berbeda. Sepeninggal Wuni dan suaminya, dada Wikan yang pepat itu terasa sedikit longgar. Beban yang diusungnya sebagian sudah diletakannya. Bahkan telah dibuat satu kesepakatan, bahwa esok Wikan dan kakak iparnya akan pergi menjemput Wiyati ke Mataram. Kota yang semula membangun harapan bagi kehidupan yang lebih baik. Namun yang ternyata telah membawa Wiyati ke jalan sesat. Jangan urusi Wandan berkata ibunya, Wandan memang bersalah. Agaknya Wandan lah yang telah memujuk Wiyati untuk terjun ke dunia hitam itu. Tetapi kesalahan terbesar terletak pada Wiyati sendiri. Karena itu, ambil Wiyati. Tetapi kau tidak perlu membuat persoalan dengan Wandan. Ya ibu sahut Wikan. Baru setelah Wuni dan suaminya pulang, Wikan itu dapat pergi ke Pakiwan untuk mandi dan berbenah diri. Sementara itu, ibunya telah menyediakan makan baginya. Nasi yang sudah dingin. Namun pembantunya sempat memanasi sayurnya. Wikan sebenarnya tidak berselera untuk makan. Namun ia sadar bahwa ia harus mengisi perutnya meskipun hanya sedikit. Apalagi meskipun malam telah semakin dalam, ibunya telah menjadi sibuk menyiapkannya. Malam itu, Wikan sulit untuk dapat tidur nyenyak. Hanya kadang-kadang saja ia telah terlena. Namun kemudian matanya telah terbuka kembali. Gambaran-gambaran buruk telah bermain di kepalanya. Pagi-pagi sekali Wikan telah bangun. Ia pun segera pergi ke Pakiwan dan bersiap untuk pergi ke Mataram. Sebelum matahari terbit, kakak iparnya telah singgah di rumah Wikan untuk bersama-sama pergi ke Mataram. Keduanya tidak menjumpai hambatan yang berarti di perjalanan. Keduanya pun melarikan kuda mereka melintasi bulak-bulak panjang dan pendek serta padukuhan-padukuhan. Mereka berhenti ketika kuda mereka menjadi letih di sebuah kedai. Bahkan Wikan dan kakak iparnya itu pun sempat juga minum dan makan di kedai itu. Di Mataram Wikan dan kakak iparnya tidak singgah di rumah Kitu menggung reksaniti. Bahkan seandainya berpapasan di jalan pun, Wikan akan menyembunyikan wajahnya. Malam itu, Wikan dan kakak iparnya bermalam di sebuah penginapan di dekat pasar. Penginapan yang memang kurang baik. Di penginapan itu, para pedagang dan saudagar yang kemalaman menginap. Di halaman penginapan yang luas terdapat beberapa buah pedati yang memuat barang-barang dagangan yang akan atau setelah digelar di pasar. Malam itu, Wikan dan kakak iparnya tidak beringsut dari penginapan kecuali keluar sebentar untuk makan malam. Setelah itu keduanya pun kembali ke penginapan dan tidak beranjak lagi. Ketika matahari terbit, keduanya pun telah bersiap. Mereka sengaja untuk tidak pergi ke rumah Wiyati terlalu pagi. Mungkin sekali Wiyati masih belum berada di tempat tinggalnya. Baru ketika matahari naik, setelah makan pagi di sebuah kedai, maka keduanya pun pergi ke tempat tinggal Wiyati. Mereka naik di atas punggung kuda sambil menuntun seekor kuda yang telah siap untuk dipergunakan. Kakak ipar Wikan telah beberapa kali pergi ke kota Raja. Karena itu, maka dengan ancar-ancar yang diketahui oleh Wikan, maka mereka pun akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal Wiyati, di sebuah rumah yang letaknya agak terpencil. Sebuah rumah yang besar dengan dinding halaman yang agak tinggi. Keduanya termangu-mangu sejenak di pintu regol halaman. Namun ketika Wikan mendorong daun pintunya dan ternyata tidak diselarak, maka setelah turun dari kuda mereka, keduanya pun memasuki halaman rumah yang terhitung besar dengan halaman yang luas itu. Sejenak mereka termangu-mangu di halaman. Namun kemudian mereka pun beranjak mendekati pendapa rumah itu. Mereka tertegun ketika mereka mendengar suara beberapa orang perempuan yang sedang bergurau. Namun suara itu pun segera menjauh. Yang tertinggal adalah suara tertawa yang melengking tinggi dan berkelanjangan. Namun suara tertawa itu pun kemudian menghilang juga. Ketika Wikan melangkah ke pendapa, kakak iparnya pun bertanya, Kau akan kemana? Aku akan masuk. Aku akan mengambil mbokayu Yati dari tempat terkutuk ini dan membawanya pulang. Jangan tergesa-gesa. Kita berada di suatu tempat yang tidak kita ketahui apa isi yang sesungguhnya. Kakang dengar suara mereka? Itu yang terdengar. Tentu ada yang lain yang tidak dapat kita dengar suaranya. Wikan terdiam. Kita naik ke pendapa. Kita ketuk pintu peringgitan keduanya pun kemudian naik ke pendapa. Ketiga ekor kuda mereka sudah tertambat pada patok-patok sebelah pendapa. Kakak Ipar Wikan pun kemudian mengetuk pintu peringgitan perlahan-lahan. Siapa terdengar suara seorang perempuan melengking? Aku nyejawab kakak Ipar Wikan. Aku siapa? Aku datang dari jauh. Sejenak suasana justru menjadi hening. Namun kemudian terdengar langkah seseorang mendekati pintu dan mengangkat selaraknya. Demikian pintu itu terbuka, maka seorang perempuan gemuk dengan rambut kusut dan metu yang kemerah-merahan muncul. Sebelum kakak Ipar Wikan mengatakan sesuatu, perempuan itu tertawa sambil berkata, Sepagi ini kalian sudah datang kemari. Hi, apa kerja kalian malam tadi? Apakah kalian petugas jaga malam di rumah seorang saudagar sehingga kalian tidak dapat datang malam hari? Tetapi tidak apa-apa. Aku akan memanggil gadis-gadisku untuk menemui kalian. Ada di antara mereka yang memang sudah mempersiapkan dirinya. Ketika Wikan bergeser setapak, kakak Iparnya menggamitnya. Duduklah perempuan gemuk itu mempersilahkan. Terima kasih, Nyewi. Kami tidak perlu duduk. Kami datang untuk menemui saudara perempuan kami. Saudara perempuan, ada apa? Ayah kami sakit keras. Saudara perempuan kami perlu mengetahuinya. Ayah selalu menanyakannya. Dalam igawanya ia selalu menyebut-nyebut namanya. Siapa namanya? Wiyati. Wiyati. Hi, bukankah Wiyati sudah tidak mempunyai ayah lagi? Menurut keterangannya, ayahnya sudah meninggal. Meninggal? Wiyati berkata begitu? Ya, tolong Nyi. Aku ingin bertemu. Kau akan mengajaknya pulang. Ayahnya memerlukannya. Jika keadaan ayahnya membaik, biarlah ia kembali kemari. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian perempuan itu pun berteriak, Wiyati. Kemarilah. Ya, bu, terdengar jawaban dari ruang yang agak jauh. Kemarilah. Ada orang yang mencarimu. Sepagi ini terdengar suara itu pula. Kemudian terdengar suara beberapa orang perempuan yang lain bersahutan. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa yang melengking. Jantung Wiyan rasa-rasanya hampir rontok karenanya. Tetapi melihat sikap kakak iparnya yang masih saja nampak tenang, Wiyan mencoba menahan dirinya. Sejenak kemudian terdengar langkah beberapa orang. Hampir bersama-sama, tiga orang perempuan muda muncul dari balik pintu. Darah Wiyati rasa-rasanya telah berhenti mengalir ketika ia melihat kakak iparnya dan adik laki-lakinya berdiri di perincitan. Bahkan terdengar Wiyan itu mengeram. Kakak desis Wiyati, Wiyan. Wiyan tidak dapat menahan diri lagi. Dengan nada tinggi ia pun berkata, kita pulang sekarang. Namun kakak iparnya segera menyahut, ayah sakit keras. Ayah bertanya Wiyati. Ya. Wiyan yang tidak sabar itu menyambar pergelangan tangan Wiyati sambil berkata, sekarang Mbokayu harus pulang. Tunggu, Wiyan. Tunggu. Apa yang ditunggu? Bukankah aku harus membawa selembar-dua lembar pakaian? Tidak. Tinggalkan semua milikmu yang kotor itu. Pulang. Jangan bawa apa-apa. Pakaian yang kau pakai itu pun nanti harus kau bakar di rumah. Ada apa ini sebenarnya bertanya perempuan gemuk itu? Ada apa? Mbokayu ku harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Terkutuk? Kenapakah sebut tempat ini tempat terkutuk? Persetan. Pokoknya Mbokayu harus pulang. Sekarang. Jangan bawa gadis itu pergi geram perempuan gemuk itu. Ia sudah menjadi anak angkatku. Aku harus melindunginya. Ia kakak perempuanku. Aku membawa amanat ibuku. Ia harus pulang. Tidak semudah itu membawanya pergi berkata perempuan gemuk itu. Aku sudah membayainya. Aku sudah mengeluarkan banyak uang baginya. Aku sudah membuatnya semakin cantik. Aku sudah membeli berbagai macam reramuan dan jamu untuk menjadikannya seorang gadis yang digilai oleh banyak laki-laki. Aku sudah membawanya ke seorang dukun yang pintar untuk memasang susuk di tiga tempat pada tubuhnya. Aku sudah membelikan pakaian dan perhiasan baginya. Memberinya uang dan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, bahkan kebutuhan bagi keluarganya. Sekarang begitu saja kau akan membawanya pergi. Wikan berkata Wiyati, pulanglah dahulu. Nanti aku segera menyusulmu. Tidak Wiyati berkata kakak iparnya, kau harus pulang bersama kami. Kami datang untuk menjemputmu. Bukan sekedar memberitahukan agar kau pulang. Tidak mungkin teriak perempuan gemuk itu. Sementara itu beberapa orang perempuan muda berdiri berjejal di belakang pintu. Di antara mereka terdapat wandan. Kakang berkata Wiyati kemudian, aku tidak dapat pergi begitu saja. Aku harus membuat perhitungan dengan ibu. Ibu siapa bertanya Wikan? Ibu angkatku. Ibu angkatkulah yang menampung aku ketika aku tiba di tempat yang asing ini. Ibu angkatkulah yang memberikan tempat kepada aku. Memberikan makan sebelum aku mempunyai penghasilan sendiri. Kami bukan anak-anak lagi, Wiyati. Bukan pula orang yang sangat dungu. Aku tahu yang sebenarnya terjadi. Wandan dengan sengaja telah menjebakmu ke dalam rumah terkutuk ini. Cukup teriak perempuan gemuk itu mengatasi segala suara, Pergilah dari rumahku. Jika kalian tidak mau pergi, maka aku akan mengusirnya. Wiyati pun menjadi sangat bingung. Dengan suara bergetar ia pun berkata, Kakang, Wikan, pulanglah. Aku akan segera menyusul. Aku berjanji. Tidak jawab Wikan tegas, aku akan pergi bersamamu. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin sahut kakak iparnya? Jangan banyak bicara lagi geram perempuan gemuk itu. Pergi, atau kami akan mengusir kalian seperti mengusir seekor anjing. Pulanglah dahulu Kakang. Pulanglah Wikan. Jika kalian tidak pulang, akibatnya akan kalian sesali. Tidak. Kami akan menyesal jika kami tidak dapat membawamu pulang sahut kakak iparnya, karena itu, kau harus pulang sekarang. Tidak suara perempuan gemuk itu bagaikan menggetarkan atap rumahnya. Kakang. Tidak ada pilihan lain berkata kakak iparnya. Namun perempuan gemuk itu tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya, panggil Depah dan kawan-kawannya. Beberapa orang perempuan pun segera berlari-lari untuk memanggil orang yang disebutnya bernama Depah itu. Sejenak kemudian, lewat pintu seketeng, seorang laki-laki bertubuh raksasa dengan perut yang menggembung melangkah ke halaman samping. Di belakangnya berjalan dua orang yang tidak kalah tingginya meskipun mereka tidak sebesar Depah. Ada apanya suara Depah terdengar bagaikan gemuruhnya suara seribu pedati yang berjalan beriring. Usir kedua orang ini. Jangan ibu minta Wiati, aku akan membujuk mereka agar mereka pergi. Jangan pergunakan tangan paman Depah. Tetapi jawab kakak ipar Wiati jelas, tidak ada orang yang dapat menggagalkan niat kami. Wiati, kau harus pulang bersama kami. Tetapi kakak dan Wiakan akan diusir oleh paman Depah dengan kekerasan. Jika demikian, maka aku akan membawamu dengan kekerasan pula geram Wiakan. Wiakan Wiati melangkah mendekatinya. Tetapi Wiakan bergeser surut sambil berkata, jika ada orang yang menghalangiku, maka aku akan menyingkirkannya. Tetapi paman Depah adalah seorang yang tidak terkalahkan, Wiakan. Aku akan menantangnya. Setan kau anak muda geram Depah, kau sudah meremahkan aku. Kemarilah. Aku akan memilih leharmu. Usir mereka, Depah berkata perempuan gemuk itu. Ya, Nyawi. Aku akan mengusirnya. Jika keduanya keras kepala, maka kepalanya itu akan aku lunakannya. Aku justru merasa bersyukur, bahwa mereka datang dengan membawa kuda. Sudah lama aku ingin mempunyai kuda yang baik, besar dan tegar. Tetapi Depah itu terkejut ketika tiba-tiba saja Wiakan sudah berdiri di hadapannya, aku tantang kau iblis. Depah bukan saja terkejut karena tiba-tiba saja Wiakan sudah berdiri di hadapannya, tetapi tantangan itu tidak pernah didengarnya sebelumnya. Setiap orang menjadi gemetar melihatnya jika ia nampak menjadi marah. Tetapi anak muda itu justru datang menantangnya. Suasana menjadi sangat tegang. Kakak Ipar Wiakan pun telah turun ke halaman pula. Ia pun telah mempersiapkan diri jika ia harus terlibat dalam perkelahian melawan orang-orang upahan itu. Dengan kemarahan yang membakar jantungnya Wiakan pun berkata, jangan campuri urusanku dengan saudara perempuanku. Kalian telah datang ke rumah ini dengan sikap yang sangat buruk. Kami berhak mengusir kalian atau bahkan membunuh kalian di sini. Wiakan tidak menjawab. Tetapi ia telah mempersiapkan diri untuk berkelahi. Depah benar-benar heran melihat sikap Wiakan. Tetapi Depah dapat mengerti betapa sakitnya hati anak itu melihat saudara perempuannya ada di rumah itu. Tetapi sebagai orang upahan ia tidak peduli perasaan orang lain. Ia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tugas-tugas itulah, maka ia menerima upahnya yang cukup besar. Sejenak kemudian, Wiakan pun telah mulai memancing lawannya yang bertubuh raksasa itu. Sehingga dengan demikian, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran. Wiati menjadi sangat tegang. Namun dengan demikian, ia bahkan telah berdiri bagaikan membeku di pendapa. Ketika kedua orang kawannya mulai bergerak, maka orang yang bertubuh raksasa, yang merasa sangat diremahkan oleh Wiakan itu pun berkata, Jangan ikut campur. Biarlah aku selesaikan anak ini sampai tuntas. Ibu tiba-tiba saja Wiati berlari dan berlutut di depan perempuan gemuk itu, Jangan sakiti adikku. Aku yang mohon maaf baginya. Ia akan pergi bersama Kakang. Tetapi suaranya tidak didengar oleh perempuan gemuk itu. Bahkan perempuan gemuk itu justru melangkah ke tangga pendapa sambil berteriak, hancurkan kesombongan anak itu. Aku akan memberimu upah berlipat, gepah. Jangan cemas, nyui. Aku akan mematahkan tangan dan kakinya. Seandainya ia tidak mati, maka hidupnya tidak akan berarti lagi, karena ia akan menjadi seorang yang setiap saat harus dilayani. Tangan dan kakinya tidak akan pernah dapat dipergunakannya lagi untuk selamanya. Jangan ibu, jangan. Perlakukan aku apa saja semau ibu. Tetapi jangan sakiti adikku. Ia masih terlalu muda. Ia tidak tahu apa yang dilakukannya. Persetan dengan adikmu geram perempuan gemuk itu. Perempuan gemuk itu justru mengibaskan Wiati yang memeluk kakinya sehingga Wiati itu terpelanting jatuh. Dalam pada itu, di halaman, Wiikan berkelahi dengan orang bertubuh raksasa yang dipanggil Depah itu. Orang yang mempunyai kekuatan dan tenaga yang sangat besar. Namun Wiikan adalah seorang anak muda yang telah menempa dirinya di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni. Bahkan Wiikan dalam usianya yang masih muda itu telah menimba ilmu sehingga tuntas. Karena itu, maka di hadapan orang yang bertubuh raksasa dan bertenaga sangat besar itu, Wiikan sama sekali tidak menjadi gentar. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Wiikan berloncatan dengan tangkasnya seperti seekor burung sikatan memburu di lalang. Setiap kali Depah dikejutkan oleh serangan Wiikan yang tiba-tiba dari arah yang tidak diketahuinya. Betapa besar tenaga Depah, namun serangan-serangan Wiikan yang setiap kali mengenainya, ketahanannya pun mulai menjadi goyah. Ketika Wiikan bagaikan terbang dengan kedua kakinya menyamping meluncur dengan cepatnya, Depah tidak sempat mengelak. Kedua telapak kaki Wiikan itu telah menghantam dadanya. Depah pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Betapapun ia berusaha, namun Depah itu tidak berhasil. Tubuhnya pun kemudian terpelanting jatuh terguling di halaman. Wiikan yang marah tidak memberinya kesempatan. Ketika Depah mencoba untuk bangkit berdiri, maka Wiikan pun meloncat sambil berputar. Kakinya terayun mendatar menyambar kening. Sekali lagi Depah terlempar. Bahkan Depah telah terbanting jatuh. Wajahnya yang tersuruk di tanah telah penuh dengan debu. Apalagi wajahnya itu basah oleh keringatnya. Depah mencoba untuk segera bangkit. Tetapi kepalanya terasa menjadi sangat pening. Dadanya masih saja sesak sehingga nafasnya menjadi tersengal-sengal. Wiikan yang marah itu tidak membiarkannya. Tiba-tiba saja Depah merasa tangan yang kuat telah mencengkam punggung bajunya. Dengan kuat Depah ditarik untuk berdiri. Namun demikian Depah berdiri, maka tubuhnya pun telah diputar menghadap kepada Wiikan yang sangat marah itu. Dengan sepenuh tenaga, Wiikan telah memukul dagu Depah yang tubuhnya jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ternyata Depah itu terlempar beberapa langkah surut. Ia pun kemudian jatuh terlentang di tanah. Ketika ia mencoba untuk bangkit, maka matanya justru menjadi berkunang-kunang. Semuanya seakan-akan telah menjadi kabur. Perempuan gemuk yang berdiri di tangga pendapak itu melihat kekalahan Depah dengan wajah yang tegang. Demikian ia melihat Depah terbaring diam, maka ia pun segera berteriak, Apa yang kalian berdua lakukan? Bunuh anak muda itu. Jangan teriak Wiati. Tetapi suaranya tenggelam dalam teriakan perempuan gemuk itu, Cepat! Apa yang kalian tunggu? Keduanya pun segera menyadari apa yang terjadi. Agaknya mereka terpanjang pada perintah Depah, Agar mereka tidak mengganggu perkelayannya dengan anak muda itu. Karena itu, maka keduanya pun segera bergerak. Seorang di antara mereka dengan serta merta telah menyerang Wikan. Dengan loncatan panjang, ia menjulurkan kakinya. Tetapi orang itu terkejut ketika kekuatan yang lain telah membenturnya, Sehingga ia terdorong ke samping. Namun demikian ia terjatuh, Maka ia pun berguling beberapa kali. Kemudian dengan tangkasnya ia pun meloncat bangkit. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang satu lagi. Kakak ipar Wikan yang tidak kehilangan kewaspadaan. Wikan pun segera berpaling. Pada saat itu, Seorang lagi dari kedua orang kawan Depah itu telah menyerangnya pula. Tangannya terayun menyambar tengkuk anak muda itu. Namun Wikan yang menyadari datangnya serangan itu, Segera mengelak. Bahkan sambil berputar, Kakinya dengan derasnya telah menyambar dada orang itu. Orang itu tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Ia pun kemudian telah terlempar jatuh pula. Namun demikian ia bangkit, Maka serangan Wikan yang masih saja marah itu telah menerpanya, Sehingga sekali lagi ia terlempar dengan kerasnya. Tubuhnya menimpa tangga pendapa, Hampir mengenai kaki perempuan yang gemuk itu. Terdengar orang itu mengerang kesakitan. Tulang punggungnya terasa bagaikan retak, Sehingga ketika ia mencobanya, Maka ia tidak sanggup lagi untuk berdiri. Sementara itu, Kakak ipar Wikan pun telah menyerang lawannya pula. Namun perkelahian mereka pun tidak berlangsung lama. Kakak ipar Wikan itu pun kemudian berhasil menghantam pangkalaher lawannya dengan sisi telapak tangannya, Sehingga lawannya itu pun terjatuh dan langsung menjadi pingsan. Perempuan gemuk itu menjadi pucat. Apalagi ketika dengan geram Wikan berkata, Jika kau masih menghalangi aku, Perempuan jahat yang telah sampai hati menjual martabat kaumnya sendiri, Aku akan membunuhmu. Dengan suara yang gemetar perempuan gemuk itu mencoba untuk mengelah diri, Tidak. Aku tidak menjual mereka. Aku justru berusaha menolong mereka. Mereka datang dengan masalah-masalah yang berbeda. Namun mereka memerlukan seorang yang dapat menerima mereka, Memberi mereka makan dan bahkan kemudian kesenangan. Kesenangan macam apa teriak Wikan, Kau sebut apa yang telah mereka lakukan sebagai kesenangan? Mereka datang kepadaku sambil menangisi nasib mereka. Ada yang ditinggalkan oleh suaminya pada malam pernikahan mereka. Ada yang ditinggalkan kekasihnya yang telah menghamilinya, Ada yang merontak karena kelaparan dan ada yang menjadi ketakutan melihat masa depannya yang suam karena tidak ada kepercayaan diri. Aku menerima mereka dan berusaha membantu mengatasi permasalahan yang mereka alami. Kau justru mencari keuntungan karena permasalahan mereka. Kau menjadi kaya dengan menjual perempuan-perempuan yang seharusnya kau entaskan dari permasalahan mereka. Kau jerumuskan mereka ke jalan sesat namun yang dapat memberimu banyak uang. Aku justru memberi mereka uang. Dari mana uang itu kau dapatkan? Dari mana? Perempuan gemuk itu terdiam. Wajahnya yang pucat menjadi basah oleh keringat. Sekarang aku akan membawa Mbokayuku pulang. Wiyati berdiri termangu-mangu. Terasa jantungnya berdegup semakin keras. Wikan berkata Wiyati dengan suara terbata, pulanglah bersama Kakang. Nanti aku akan pulang. Sekarang teriak Wikan. Wajah Wikan pun nampaknya menjadi sangat garang. Lebih garang dari wajah depah yang masih terbaring di tanah. Wiyati tidak pernah melihat wajah adiknya seperti itu. Karena itu, maka hatinya pun menjadi ngeri sekali. Perempuan gemuk yang pucat itu masih mencoba menahan Wiyati. Katanya, anak muda. Pulanglah. Nanti Wiyati akan menyusul. Aku akan memberinya bekal secukupnya. Diam. Diam teriak Wikan. Wikan tidak berbicara lebih banyak lagi. Ia pun segera meloncat mendekati Wiyati. Menangkap pergelangan tangannya dan menariknya. Sekarang kau pulang. Aku sudah membawa seekor kuda buatmu. Aku tidak dapat naik kuda. Bohong. Kau justru mencuri naik kuda meskipun ayah memperingatkanmu. Tetapi tidak dengan pakaian seperti ini. Aku tidak peduli. Atau aku harus mengikatmu dan menyeretmu di belakang kaki kuda aku? Wikan. Aku membawa kayu mu. Justru karena kau kakakku, maka aku sekarang datang kemari untuk mengambilmu. Jika kau orang lain, aku tidak akan mempedulikan. Aku tidak peduli kepada Wandan dan kepada siapapun yang ada di rumah ini. Wiyati tidak dapat membantah lagi. Ia tidak sempat mengambil pakaiannya yang tertinggal atau barang-barangnya yang lain. Bahkan Wikan berkata, sudah aku katakan, jangan bawa apapun dari rumah ini. Sejenak kemudian, Wikan telah mendorongnya naik ke punggung kudanya meskipun Wiyati harus duduk menyamping karena ia mengenakan kain panjangnya. Tetapi sebenarnya lah, Wiyati yang gelisah di masa remajanya, sudah sering naik kuda. Bukan saja di halaman, tetapi juga di arah-ara yang luas. Di padang rumput dan padang perdu. Demikianlah, tanpa minta diri, Wikan, Wiyati dan kakak iparnya meninggalkan rumah perempuan gemuk yang berdiri bagaikan membeku di tangga pendapar rumahnya yang terhitung besar itu. Ketiga orang berkuda itu memang sempat menarik perhatian di sepanjang jalan. Tetapi demikian ketiganya berlalu, maka orang-orang di sepanjang jalan itu pun tidak menghiraukannya lagi. Ketiganya yang kemudian meninggalkan pintu gerbang kota itu tidak terlalu banyak terbicara. Mereka menyusuri jalan-jalan bulak panjang, menyusup lorong-lorong yang membelah padukuhan-padukuhan. Melintasi padang perdu, menyusur tepi hutan panjang, menyeberangi sungai dan melintas di jalan-jalan sempit. Pada saat kuda mereka menjadi letih, mereka tidak berhenti di kedai atau di tempat-tempat yang banyak dilalui orang. Tetapi mereka berhenti di pinggir sungai untuk memberi kesempatan kudanya minum dan makan rumputan segar. Namun ternyata Wiyati menjadi sangat haus, sehingga karena itu, maka ia pun berkata kepada kakak iparnya, Kakang, aku haus sekali. Nanti kita akan menemui persediaan air minum di gentong-gentong yang banyak terdapat di samping regol-regol halaman. Apakah kita tidak dapat berhenti di kedai yang manapun? Kau dapat menimbulkan masalah di kedai itu desis Wiyan. Kenapa? Wiyan termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika ia melihat Wiyati mengusap matanya yang basah, maka hatinya pun terasa tersentuh juga. Bagaimanapun juga Wiyati adalah kakak perempuannya. Mereka bermain bersama di masa remaja mereka, makan bersama dan bahkan kadang-kadang mereka harus bertengkar karena persoalan yang kecil saja. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka pun segera menjadi damai kembali. Bahkan di masa-masa kecilnya, Wiyati yang kadang-kadang malas makan sendiri dan harus disuapi itu, justru sering menyuapi adiknya jika Wiyan tidak mau makan. Ingatan di masa kecil yang muncul dari dasar hatinya itu membuat Wiyan menjadi lebih lunak. Karena itu, maka ia pun berbisik kepada kakak iparnya, apakah kita dapat singgah di sebuah kedai sebentar Kakang? Kasihan juga Mbokayu Wiyati yang kehasan itu. Kita akan mencari kedai yang kecil dan sepi desis kakak iparnya. Ketika mereka sampai di sebuah simpang tempat, mereka mendapatkan sederet kedai. Mereka tidak tahu, kenapa di tempat itu terdapat beberapa buah kedai. Biasanya sederet kedai itu terdapat di sebelah pasar atau di tempat-tempat yang ramai. Baru kemudian mereka tahu, bahwa di padukuhan sebelah terdapat kalangan adu ayam yang ramai. Sebenarnya kakak ipar wikan ingin mencari kedai yang lain, yang berada di tempat yang lebih sepi. Tetapi nampaknya Wiyati sudah tidak dapat menahan haus lagi, sehingga mereka pun singgah di kedai yang paling ujung. Kedai yang mereka anggap paling kecil dan paling sepi. Semula di dalam kedai itu memang tidak terdapat seorang pun. Yang ada hanyalah pemilik kedai dan seorang pelayan yang membantunya. Namun nampaknya pemilik kedai yang masih muda itu bersikap kurang wajar menghadapi Wiyati. Dalam batas-batas tertentu, wikan dan kakak iparnya masih saja berdiam diri. Meskipun pada saat menghidangkan minuman yang dipesannya, pelayan kedai itu pun nampak tersenyum-senyum dibuat-buat. Karena itu maka mereka bertiga pun berusaha untuk menghabiskan minuman mereka secepatnya. Tetapi minuman itu masih terlalu panas untuk begitu saja diteguknya. Makan, Nini bertanya pemilik kedai itu. Yang ditanya justru Wiyati. Tidak jawab Wiyati. Pemilik kedai itu tertawa pendek. Katanya, aku akan menyuguh makan kepadamu seperti seorang tamu. Tidak seperti seorang yang memesan makan di sebuah kedai seperti ini. Maksudku, kau tidak usah membayarnya. Terima kasih jawab Wiyati. Dituar sadarnya, wikan memandang wajah kakak perempuannya sekilas. Agaknya Wiyati memang sudah merias dirinya ketika ia datang. Rias yang berlebihan. Demikian juga pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Seperti dikatakannya sendiri, bahwa Wiyati itu akan dapat menimbulkan masalah di kedai itu. Karena itu, maka wikan pun berdesis, marilah. Kita meneruskan perjalanan. Wiyati yang menyadari keadaan dirinya pun berusaha untuk secepatnya menyelesaikan minumannya. Meskipun masih agak panas, namun sedikit demi sedikit, diteguknya minuman yang dipesannya itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah selesai. Kakak Iparwikanlah yang kemudian bangkit berdiri dan menemui pemilik kedai itu, berapa semuanya. Pemilik kedai itu tertawa. Suara tertawanya meringkik seperti suara seekor kuda. Tidak usah ke sana. Kalian tidak usah membayar, justru karena kalian datang bersama perempuan cantik itu. Wajah kakak Iparwikan itu menjadi merah. Tiba-tiba saja tangannya menghentak sandaran lincak bambu, kau jangan macam-macam kisana. Aku dapat meluluh lantakan kedaimu ini. Katakan, berapa aku harus membayar. Pemilik kedai itu terkejut. Ketika ia memandang wajah kakak Iparwikan itu ia melihat seakan-akan dari matanya menyembur api kemarahannya. Tetapi pada saat itu, beberapa orang laki-laki mendekati pintu kedai itu. Mereka nampaknya sedang memperbincangkan sabung ayam yang baru saja dilihatnya. Agaknya mereka adalah penjudi-penjudi yang sering berada di arena sabung ayam untuk berjudi. Sudah selesai Kang bertanya pemilik kedai itu kepada beberapa orang laki-laki yang sikapnya agak kasar itu. Edan geram seorang di antara mereka, aku kalah banyak sekali hari ini. Salahmu sahut kawannya, jika kau dengar aku, maka kekalahanmu tidak akan sebanyak itu. Tidak apa berkata pemilik kedai itu, sekali-sekali seorang penjudi harus mengalami kekalahan. Kau kira aku baru kali ini kalah? Siapa yang menang? Setan yang rambutnya sudah putih itu. Tetapi belegok ini juga menang meskipun tidak sebanyak setan belang itu. Nah, yang menang akan mendapatkan hadiah berkata pemilik kedai itu. Hadiah apa? Kau lihat perempuan itu? Ambil jika kau mau berkata pemilik kedai itu. Wikan, kakak iparnya dan bahkan wiati terkejut mendengarnya. Adalah dituar sadarnya jika kakak ipar wikan itu tiba-tiba meraih baju pemilik kedai itu. Sambil menariknya itu pun bertanya, Apa yang kau katakan? Pemilik kedai itu mengibaskan tangan kakak ipar wikan itu sambil membentak. Kau mau apa? Biarlah laki-laki yang datang itu mengambilnya dari tanganmu. Mereka tentu mempunyai uang lebih banyak dari uangmu. Mereka akan lebih banyak memberikan kesenangan kepada perempuan itu daripada kalian berdua. Menilik pakaian kalian, kalian berdua adalah petani-petani lugu yang mencoba-coba membawa perempuan cantik itu. Tetapi beberapa orang laki-laki yang datang ini sudah terbiasa membawanya. Diam kau iblis bentak kakak ipar wikan. Tetapi seorang laki-laki yang bertubuh raksasa yang disebut blegok itu pun tertawa berkelanjangan. Katanya, bagus. Aku akan mendapatkannya. Aku mempunyai uang banyak. Tentu bukankah sendiri sahut yang lain, sambil tertawa pula. Namun orang-orang yang berada di dalam kedai itu terkejut. Ternyata wikan telah membanting mangkuk minumannya sambil berteriak, minggir. Kami akan keluar. Kau pecahkan mangkuku teriak pemilik kedai itu. Aku akan menggantinya. Berapa harganya sahut kakak ipar wikan? Tidak usah. Tetapi tinggalkan perempuan itu di sini jawab pemilik kedai itu. Bukan hanya wikan yang membanting mangkuk. Tetapi kakak ipar wikan itu telah melemparkan tidak hanya sebuah mangkuk, tetapi setumpuk mangkuk yang baru saja dicuci. Ketegangan telah mencengkam kedai itu. Beberapa orang laki-laki yang datang itu pun tersinggung pula. Karena itu, maka belegok itu pun berkata, kau jangan mencoba-coba memancing persoalan di sini. Tetapi ini agaknya lebih buruk dari sebuah rimba yang tidak terjangkau oleh tatanan dan paugeran. Tidak ada petugas yang dapat melarang keberadaan beberapa kalangan sambung ayam di padukuhan ini. Tidak ada petugas yang dapat memberikan perlindungan kepada siapapun yang berada di tempat ini. Karena itu, maka setiap kali terjadi perkelahian dan pembunuhan di tempat ini, tidak akan pernah ada yang mengusutnya. Ki Bekel dan Ki Demang tidak berdaya sama sekali. Apalagi mereka adalah orang-orang yang gemar sekali kepada uang. Dengan uang, maka segala galanya dapat diselesaikan. Karena itu, sadari ini, aku tahu bahwa kalian adalah orang-orang yang nampaknya asing di sini, sehingga kalian tidak berusaha mengendalikan diri kalian. Baik jawab buhikan, jika demikian, biarlah aku pergi. Tetapi belegok itu menyahut, pergilah. Tetapi tinggalkan perempuan itu. Perempuan itu mbokayuku jawab buhikan hampir di luar sadarnya. Osahub belegok, jadi kau akan membawa mbokayumu kemana? Laki-laki manakah yang telah memesannya? Cukup teriak wikan, minggir, aku akan pergi. Sudah aku katakan. Pergilah. Tetapi tinggalkan perempuan itu di sini. Wikan benar-benar telah kehabisan kesabaran. Karena itu, maka ia pun berkata lantang, jika kalian tidak mau minggir maka aku akan menyingkirkan kalian. Beberapa orang laki-laki itu tertawa serentak. Seakan-akan seorang di antara mereka telah memberikan aba-aba. Bahkan seorang laki-laki pendek yang agak gemuk melangkah maju sambil berkata, Nampaknya kau sudah berkelakar. Nah jika kau ingin menyingkirkan kami, lakukan. Wikan tidak mampu menahan diri lagi. Tiba-tiba saja tangannya sudah melayang menghantam dagu orang itu. Pukulan itu sama sekali tidak diduga oleh orang yang bertubuh pendek agak gemuk itu, sehingga ia pun terpelanting menimpa kawan-kawannya yang berdiri di belakangnya. Namun ternyata bahwa laki-laki pendek itu tidak segera dapat bangkit berdiri. Demikian kerasnya pukulan wikan, sehingga orang itu langsung menjadi pingsan. Serangan wikan itu merupakan satu isyarat, bahwa perkelahian tidak mungkin dapat dihindari lagi. Kakaipar wikan itu pun segera meloncat menerkam pemilik kedai yang dinilainya bersikap buruk sejak awalnya. Dengan sekuat tenaganya, kakaipar wikan itu memukul perut pemilik kedai itu bertubi-tubi. Terdengar orang itu menjerit kesakitan. Tetapi kakaipar wikan tidak menghentikannya, sehingga orang itu pun terjatuh dan menjadi pingsan pula. Sementara itu, pelayan kedai itu pun mencoba untuk membantunya. Tetapi dengan tangkasnya, kakaipar wikan itu justru mendahuluinya. Demikian pelayan itu mendekatinya maka kakinya pun segera menyambar dadanya. Orang itu terpelanting menimpa sebuah lincak bambu, sehingga suaranya pun berderak keras. Lincak bambu itu patah, sedangkan pelayan itu pun berteriak mengaduh. Tulang punggungnya seakan-akan telah menjadi retak. Sementara itu, wikan pun telah berkelahi di tempat yang sempit. Tetapi wikan memang memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Ilmunya yang telah tuntas, membuatnya menjadi garang seperti seekor harimau yang terluka. Beberapa orang yang ada di sekitarnya itu pun bergeser surut. Beberapa orang bahkan terdorong oleh serangan wikan yang datang begitu cepatnya. Sementara kakaipar wikan yang telah membuat pemilik kedai dan pelayannya itu tidak mampu berbuat apa-apa lagi, telah bergabung pula dengan wikan. Biati sendiri bergeser menjauh. Jantungnya berdebaran keras sekali. Pada saat-saat seperti itu, ia sempat menyadari betapa penilaian orang terhadap dirinya. Betapa orang-orang itu merendahkannya, sehingga seakan-akan ia tidak lagi dihargai sebagai sesamanya. Dinilainya dirinya seperti seonggok benda mati yang tidak mempunyai hak untuk terbuat apa-apa dan bahkan berpendapat bagi dirinya sendiri. Di dalam kedai yang tidak terlalu luas itu telah terjadi perkelahian yang sengit. Beberapa orang penjudi yang bersikap keras dan kasar itu berkelahi melawan dua orang saja. Tetapi dua orang yang memiliki kemampuan olahkan huragan. Bahkan wikan adalah seorang yang mumpuni. Keributan itu pun kemudian telah didengar oleh orang-orang yang berada di luar kedai itu, bahkan mereka yang ada di kedai sebelah. Dengan demikian, maka mereka pun segera menghambur ingin melihat apa yang telah terjadi. Tetapi yang terjadi tidak begitu jelas bagi mereka. Mereka hanya melihat beberapa orang yang terlihat dalam perkelahian yang sengit, tetapi mereka tidak tahu siapakah yang berkelahi melawan siapa. Meskipun demikian mereka sempat mengenali beberapa orang kawan mereka dalam perjudian di kalangan sabung ayam. Mereka mengenal belegok dan beberapa orang kawannya. Namun seorang demi seorang, para penjudi itu pun terlempar jatuh menimpa lincak-lincak bambu yang ada di warung itu. Gledek berisi makanan pun telah roboh sehingga makanan yang ada di atasnya pun telah tumpah. Isi warung itu pun telah menjadi porak-poranda. Lincak-lincak bambu berpatahan mangkuk-mangkuk pun menjadi pecah dan makanan, nasi dan lauk pauknya telah berserakan. Beberapa saat kemudian, para penjudi itu pun telah terkapar di lantai. Pada saat pemilik kedai itu mulai sadar dari pingsannya serta mengingat apa yang terjadi, maka ia pun segera bangkit dan berteriak, Kedai ku, barang-barangku, daganganku. Namun Wikan pun menjawab, tempat ini agaknya memang lebih buruk dari sebuah rimba yang tidak terjangkau oleh tatanan dan paugeran. Jika terjadi perkelahian dan pembunuhan di sini tidak akan pernah ada yang mengusutnya. Kerusakan yang terjadi di kedai ini pun tidak akan ada artinya apa-apa. Karena memang tidak tidak ada tatanan dan paugeran yang dapat melindunginya. Tetapi aku tidak akan dapat bangkit lagi setelah kerusakan yang parah ini. Kaulah yang telah memulainya. Kau inakan kami dan kau pula lah yang telah menimbulkan persoalan pada orang-orang kasar yang berdatangan memasuki kedai-mu ini. Karena itu, aku tidak peduli. Jika kau minta ganti, mintalah kepada para penjabung ayam itu. Kakak Ipar Wikan pun tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera memberi isyarat kepada Wikan dan Wiati untuk keluar dari kedai itu. Tunggu. Bagaimana dengan kerusakan yang timbul di kedai-ku ini? Bukan kami yang bertanggung jawab. Tetapi orang-orang itu dan kau sendiri. Tetapi jika kau masih banyak tingkah, aku akan membakar kedai-mu. Mudah saja menggulingkan perapian itu dan menghamburkan minyak di guci sebelahnya. Jangan, jangan. Wikan dan Wiati pun kemudian tidak menghiraukan mereka lagi. Dengan cepat Wikan menyambar pergelangan tanganmu kayunya dan menyeletnya keluar. Sejenak kemudian, maka ketiga ekor kuda itu pun telah berderap berlari meninggalkan kedai yang perabotnya menjadi hancur itu. Beberapa orang laki-laki yang pingsan dan kesakitan mulai bangkit. Belagok sendiri, harus dipapah oleh dua orang kawannya dan didudukannya di sebuah lincak di sudut yang masih utuh. Dalam pada itu, Wikan, Wiati dan kakak iparnya menjadi semakin jauh. Di perjalanan Wiati pun berkata, Aku minta maaf, kakang. Seharusnya aku tidak minta singgah di kedai itu. Wikan benar, bahwa aku akan dapat menimbulkan persoalan. Kakak iparnya tidak menjawab. Wikan pun tidak menjawab pula. Ketiganya, masih saja melarikan kuda mereka. Tetapi karena Wiati tidak siap untuk melakukan perjalanan berkuda, sehingga pakaiannya pun tidak cukup memadai, maka kuda-kuda mereka tidak dapat berlari terlalu kencang. Namun tiba-tiba saja Wiati menarik kendali kudanya, sehingga kudanya itu pun berhenti. Wikan dan kakak iparnya pun segera menghentikan kuda mereka pula. Dengan nada tinggi Wiati pun bertanya, Kenapa kau berhenti mbok kayu? Suara Wiati bagaikan tertahan di kerongkongan, Aku takut, Wiati. Apa yang kau takuti? Wiati tidak segera menjawab. Dipandanginya jalan yang memujur panjang di hadapannya, menuju ke padukuhannya. Aku takut kepada ibu. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu, Yeu. Ibu tentu akan marah sekali kepada aku. Bukankah itu wajar? Ya. Itulah sebabnya aku menjadi takut. Mbok kayu. Kau justru harus segera bertemu dengan ibu. Biarlah semua persoalan segera selesai dengan tuntas. Jika persoalanmu itu tertunda-tunda, maka semua orang di dalam keluarga kita akan selalu gelisah dari waktu ke waktu. Apa yang akan terjadi? Biarlah segera terjadi berkata kakak iparnya. Wiati masih saja termangu-mangu. Namun kemudian Wiati pun mulai menggerakkan kendali kudanya lagi. Untunglah, bahwa langit pun menjadi muram. Cahaya kemerahan membayang di bibir mega-mega yang mengambang. Dengan demikian, Wiati tidak akan menjadi tontonan di saat ia memasuki padukuhannya. Karena rasa-rasanya semua orang di padukuhannya sudah mengetahuinya, apa kerjanya di Mataram. Sebenarnya lah ketika Wiati memasuki pintu gerbang padukuhannya, malam sudah turun. Kebanyakan pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat, meskipun masih nampak cahaya terang di ruang dalam rumah itu, mengintip di sela-sela dinding. Ketika ketiga orang itu sampai di regol halaman rumahnya purba, mereka pun berhenti. Wiati menjadi ragu-ragu lagi untuk memasuki halaman rumahnya. Rasa-rasanya halamannya itu menjadi panas seperti panasnya bara api tempurung kelapa. Marilah berkata kakak iparnya. Wiati mengusap matanya yang asah. Tetapi ia tidak dapat mengelak. Perlahan-lahan kuda mereka pun berjalan memasuki halaman rumah itu. Kuda-kuda itu pun berhenti di sebelah pendapa rumah Nyipurba. Ketiga orang penunggangnya segera berloncatan turun. Nyipurba yang masih duduk di ruang dalam mendengar desir kaki mereka yang turun dari kuda, kemudian melangkah naik ke pendapa. Karena itu, maka ia pun is segera bangkit dan pergi ke pintu. Wuni yang masih berada di rumah ibunya pun mengikut pula di belakangnya. Sejenak kemudian, sebelum Wikan mengetuk pintu peringgitan, pintu itu telah terbuka. Demikian Wiati melihat ibunya berdiri di belakang pintu, maka ia pun segera berjongkok menyembah. Tangisnya mengambur bagaikan bendungan yang pecah. Ibu, ampun ibu. Nyipurba berdiri mematung untuk beberapa saat. Namun tanpa menanggapi sikap Wiati, ibunya itu pun kemudian melangkah kembali ke ruang jengah. Wajahnya nampak gelap. Jantungnya berdebaran semakin cepat. Isi dadanya rasanya bagaikan terguncang-guncang. Ibu, ibu Yati merangkak di belakang ibunya, aku mohon ampun. Jangan sentuh aku dengan tubuhmu yang kotor itu terdengar suara ibunya yang geram. Aku mohon ampun. Hukumlah aku ibu. Lakukan apa yang ingin ibu lakukan atas diriku. Kau harus menghukum dirimu sendiri. Apa yang harus aku lakukan ibu? Katakan. Aku akan melakukannya. Tidak ada yang dapat membersihkan tubuhmu, Mbokayu berkata Wikan. Meskipun kau berendam di sungai itu tujuh hari tujuh malam, maka kau tetap saja seorang perempuan yang kotor. Aku tahu, aku tahu, suara Wiati melengking tinggi. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Kau adalah sampah yang teronggok di rumah ini berkata ibunya. Besok, kau harus menyingkirkan semua benda yang aku beli dari uang yang pernah kau kirimkan kepadaku. Aku akan membakar semua lembar-lembar pakaian yang pernah kau berikan kepadaku. Yang kau dapatkan dengan care yang telah menodai kebersihan nama keluarga kita. Ibu. Beri kesempatan aku memperbaiki tingkah laku. Ibu, beri kesempatan aku sekali saja. Jika aku tergelincir lagi ke dalam kubangan seperti yang pernah aku lakukan, maka aku tidak pantas lagi menyentuh kulit kaki ibuku. Semuanya sudah terlambat berkata Wini, kau sudah tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Tubuhmu dan bahkan hatimu ternyata lebih kotor dari lumpur di rawa-rawa yang hitam itu berkata Wikan. Kau tidak pantas berada di antara kami. Kau, kau adalah sampah. Suara-suara itu terdengar beruntun, melingkar-lingkar di ruangan itu, menyusup telinganya dan menusuk jantungnya. Cukup. Cukup teriak Wiati sambil menutup telinganya. Jika demikian, buat apa aku diminta untuk pulang? Kau harus mendengar pendapat kami Wiati ibunya lah yang menjawab, kau harus mendengarnya. Kau harus tahu nilai dari dirimu sendiri di matuk kami. Aku sudah mengakui kesalahanku itu, Ibu. Aku sudah merasa betapa rendah nilai kesadaranku akan diriku sendiri. Ya. Kau harus mengakuinya. Tetapi pengakuanmu itu tidak dapat menjadi alasan untuk mengampuni Musa Hutu ini. Lalu apa? Apa yang harus aku lakukan? Bahwa semua barang-barang yang berlumuran lumpur kubangan itu pergi. Jika itu tidak mungkin, maka aku akan membelahnya menjadi potongan kayu bakar. Sedangkan barang pecah belah yang sudah aku beli dengan uang yang penuh noda itu, akan aku remukan dan aku kubur di kebun belakang, sejauh-jauhnya dari rumah ini. Ibu tubuh Wiati pun menjadi gemetar. Betapapun rendah martabatnya, tetapi Wiati masih mempunyai harga dirinya. Ketika tiba-tiba dadanya bergetar, maka Wiati itu pun bangkit berdiri sambil berkata lantang, Ibu, itu tidak adil. Sikap ibu tidak adil terhadap anak-anaknya. Nyipurba pun membelalakan matanya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, apa yang tidak adil? Ibu tidak mau memaafkan aku karena melacurkan diri di Mataram. Tetapi kenapa ibu tidak bersikap sama kepada Mbokayu Wuni? Kenapa dengan Mbokayu Wuni? Ia berkeluarga dengan baik-baik. Ia sudah bersedia menuruti keinginan ayah dan ibunya, menikah dengan laki-laki pilihan kami, yang ternyata memenuhi harapan kami. Seorang laki-laki yang dapat menempatkan dirinya di antara keluarga kami. Ya, Kakang memang seorang laki-laki yang baik. Justru terlalu baik. Tetapi bagaimana dengan Mbokayu Wuni? Ia tidak saja menerima kehadiran suaminya yang baik itu. Tetapi ia tetap saja selingkuh. Ia masih saja selalu menemui laki-laki yang pernah dicintainya di masa gadisnya. Ia masih tetap mencintainya meskipun ia sudah bersuami. Apakah yang dilakukan itu bukan perbuatan yang rendah dan bahkan selingkuh? Omong kosong teriak Wuni, aku tidak pernah berhubungan lagi dengan laki-laki itu. Aku tidak omong kosong. Aku tahu bahwa kau masih sering menjumpainya. Sikapmu, pandangan matamu dan bahkan kata-katamu masih menunjukkan bahwa kau tetap mencintainya. Lebih dari itu, kau sering memberinya uang karena laki-laki tampan yang ceria itu selalu kekurangan uang. Tidak. Tidak. Mbokayu. Aku memang seorang perempuan yang telah menjual diri. Tetapi tidak seorang pun yang pernah aku hianati. Tetapi kau. Kau telah menghianati suamimu. Suami yang baik dan yang telah berbuat apa saja bagimu. Mungkin suaminya seorang laki-laki yang menurut pendapatmu kurang bergeirah. Mungkin ia seorang yang lugu dan tidak memenuhi bayanganmu tentang seorang laki-laki idaman. Bukan soal kebendaan karena ia seorang yang berkecukupan. Tetapi ada yang kau anggap kurang memenuhi seleramu, sehingga kau masih saja lari kepada laki-laki yang tidak tahu diri itu. Laki-laki yang jahat dan memanfaatkan ketampanannya dan keceriaannya untuk mengikatmu dan bahkan beberapa orang perempuan yang lain. Mbokayu, laki-laki itu pernah merundukku dan dengan diam-diam menciumku dari belakang. Aku memukulnya sampai bibirnya berdarah. Tetapi ia masih saja tersenyum dan tidak merasa bersalah. Diam-diam kau jalang. Kita sama-sama jalang Mbokayu. Seandainya kau tidak selingkuh dalam wujud kewadagan, tetapi batinmu sudah selingkuh. Bukankah itu sama saja? Bahkan seperti yang sudah aku katakan, kau telah mengkhianati suamimu. Cukup teriak kakak Iparwiati, aku tidak pernah merasa berkeberatan. Aku sudah tahu apa yang dilakukan oleh Huni. Tetapi aku memang harus mengakui kekuranganku. Dan kau membiarkannya berlangsung terus. Aku tidak mau rumah tanggaku terganggu oleh pertengkaran-pertengkaran yang akan dapat membuat keluargaku kehilangan kedamaian. Dengan membiarkan perselingkuhan itu terjadi, aku tidak berkeberatan jika Huni memberi sekedar ruang kepada laki-laki itu, asal ia tidak mengganggu keluargaku. Jadi kakak tidak merasa terganggu dengan sikap batinmu kayu itu. Diam-diam wikanlah yang kemudian berteriak, aku baru mengerti sekarang, bahwa keluarga ini adalah keluarga sampah yang harus dibakar menjadi abu. Wikan terdengar suara ibunya. Ibu, aku tidak dapat tinggal di dalam ruangan yang pengap, penuh debu yang kotor ini. Biarlah aku meninggalkan tempat ini. Biarlah terjadi apa yang akan terjadi di sini. Tetapi aku tidak ingin terpercik oleh kotoran-kotoran yang berhamburan di sini. Wikan, tunggu. Kita masih harus berbicara panjang cegah ibunya. Tetapi suara wikan itu bergaung di ruang itu, biarkan aku pergi. Aku akan pergi. Aku tidak tahu akan pergi kemana asal aku meninggalkan rumah ini. Tidak seorang pun dapat mencegah. Wikan pun kemudian dengan cepat pergi ke pintu dan berlari keluar, menusuk kegelapan malam. Wikan masih mendengar suara ibunya, suara kakak perempuannya Huni dan Wiati, serta kakak iparnya. Namun wikan tidak mau berpaling lagi. Ia pun berlari semakin kencang menyusuri jalan utama padukuhannya. Semakin lama semakin jauh dari regol halaman rumahnya. Wikan berlari terus. Berlari dan berlari, sehingga akhirnya ia berada di jalan menuju ke rumah pamannya, Kimina yang juga saudara tua seperguruannya. Wikan pun mengakhiri ceritanya. Katanya, akhirnya, aku mengetuk rumah bibi di dini hari ini. Kimina menarik nafas panjang. Dengan nada rendah ia pun berkata, jadi, kau bertemu dengan guru terakhir kalinya, bukan tiga hari yang lalu. Mungkin empat atau lima hari atau sepuluh hari. Mudahnya saja bibi. Aku hanya ingin mengatakan, bahwa belum lama ini aku bertemu dengan guru, bahkan aku telah dibawanya ke Mataram. Wikan berkata bibinya, seharusnya kau tidak begitu saja pergi dari rumahmu. Aku tidak tahan lagi, bibi. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Kau jangan memandang terlalu rendah kepada kedua orang mbokayumu itu. Bukankah hari-hari mereka masih panjang? Bukankah segala sesuatunya masih dapat berubah? Menurut cerita Ramu, Wiati benar-benar sudah menyadari bahwa jalannya telah tersesat. Sedangkan Wuni yang masih belum sejauh Wiati, masih akan dapat dituruskan. Tidak dengan sikap yang keras dan kasar tetapi dengan care yang lebih lunak, persoalan mereka akan dapat ditangani. Menurut pendapatku, semuanya masih belum terlambat, Wikan. Entahlah, bibi. Tetapi untuk sementara aku tidak ingin pulang. Kita harapkan akibat baik dari sikapmu yang tergesa-gesa itu. Mudah-mudahan ibumu, Wiati, Uni dan suaminya dapat segera mengenali keadaan sedalam-dalamnya serta mengendapkan perasaan mereka, sehingga persoalannya akan dapat mereka lihat dengan terang. Selama hati mereka masih buram, maka segala galanya pun akan nampak buram. Aku berharap paman dan bibi pergi menemui ibu dan kakak-kakakku. Aku akan menyampaikannya jika pamanmu datang. Terima kasih, bibi. Nah, sekarang beristirahatlah. Kita harapkan pamanmu datang esok, meskipun mungkin setelah tengah hari. Ya, bibi. Ada bilik di sebelah longkangan. Sudah hampir pagi, bibi. Biarlah aku pergi ke pakiuan. Masih belum terang tanah, wikan. Kau dapat berbaring barang sebentar. Kau tentu sangat letih lahir dan batin. Sehari-harian kau berada dan di perjalanan pulang dari Mataram. Kemudian kau tinggalkan rumahmu untuk datang kemari. Wikan menarik nafas panjang. Baru ketika bibinya mengatakan bahwa ia tentu sangat letih, maka wikan pun merasa bahwa ia memang letih. Karena itu, seperti yang dikehendaki bibinya, maka wikan pun pergi ke sentong di sebelah longkah dan sentong yang agaknya memang jarang dipergunakan. Dengan tebah sapu lidi, wikan membersihkan debu di atas tikar yang sudah dibentangkan di amben bambu yang ada di dalam bilik itu. Kemudian membaringkan tubuhnya yang memang terasa letih. Urat-urat di betisnya terasa bagaikan menjadi kencang dan ditertarik ke bagian belakang lututnya. Tetapi wikan sudah tidak dapat tidur lagi. Sebentar lagi, Fajar akan segera menyingsing. Beberapa saat setelah wikan terbaring, didengarnya suara tangis bayi di sentong yang menghadap ke ruang dalam. Agaknya tatak terbangun. Popoknya telah menjadi basah lagi. Wikan menarik nafas panjang. Suara tangis itu sangat menarik perhatiannya. Sekilas suara tangis itu tidak bedanya dengan tangis bayi-bayi yang lain. Namun semakin tajam telinga yang mendengarnya, maka semakin jelas bahwa di antara suara tangis itu, terpancar getaran-getaran yang menyimpan kelebihan. Suara tangis tatak memang keras sekali. Namun tidak terlalu lama suara tangis itu pun terdiam. Tanjung telah memberikannya minuman bagi bayinya itu. Ketika tatak tertidur dan setelah Tanjung mengganti alas pembaringan tatak, maka tatak pun segera diletakannya. Tanjung sendiri segera pergi ke dapur untuk merebus air seperti biasanya. Bukan saja untuk memandikan bayinya, tetapi juga untuk membuat minuman. Beberapa saat kemudian, Nyimina pun telah berada di dapur pula. Nyimina itu pun kemudian mencuci beras dan ditanaknya dengan kendil gerabah. Agaknya bibi tidak tidur semalaman. Ketika wikan datang, bukankah aku sudah tertidur beberapa saat? Sebaiknya bibi beristirahat. Biarlah aku yang menanak nasi. Kau tentu juga tidak tidur setelah wikan datang. Kau tentu juga mendengar ceritanya. Aku tidur nyenyak bibi. Kau tahu bahwa aku tidak tidur setelah wikan datang. Tanjung terdiam. Sementara Nyimina pun berkata selanjutnya, Dengan demikian, maka kau pun tentu tidak tidur lagi sampai pagi. Sampai anakmu menangis lagi. Tanjung tidak menjawab lagi. Sementara itu terdengar derit senggot di belakang. Setelah meletakkan kendil di atas perapian untuk menanak nasi, makanya Nyimina pun pergi ke pintu dapur di belakang. Ternyata wikan sudah berada di sumur untuk mengisi pakiwan. Hari itu terasa Tanjung menjadi sangat canggung karena keberadaan wikan. Demikian pulau wikan. Keberadaan seorang perempuan di rumah bibinya itu sama sekali tidak diduganya. Meskipun perempuan itu janda dan membawa seorang anak angkat, namun umurnya agaknya masih lebih muda dari umur wikan. Wikan berusaha mengatasi kecanggungannya dengan mengerjakan apa saja di kebun binatang. Dicarinya kapak pamannya yang sering dipergunakannya untuk membelah kayu dan dibawanya ke kebun belakang. Dibelahnya gelondong-gelondong kecil yang ada di kebun belakang untuk dijadikannya kayu bakar. Namun di tengah hari, Nyimina telah minta Tanjung dan wikan untuk makan bersama. Aku nanti saja bibi, setelah menyuapi tatak berkata Tanjung. Mumpung anakmu tidur. Marilah. Kita makan bersama. Tanjung dan wikan tidak dapat mengelak. Mereka pun kemudian makan bersama di ruang tengah bertiga. Setelah makan, maka Tanjung pun sibuk membersihkan ruang tengah. Kemudian mencuci mangkuk dan perabot dapur yang baru dipergunakan. Sementara itu tatak berada di dalam gendongan Nyimina yang ikut merawat tatak seperti merawat anaknya sendiri. Justru pada saat tatak berada di gendongan Nyimina, wikan dapat menyentuh anak itu. Sambil menggelengkan kepalanya wikan pun berkata, begitu kokoh tubuh bayi ini. Ya, itulah yang mendorong pamanmu pergi menemui guru. Jika berada di tangan yang baik, anak ini akan menjadi harapan bagi masa depan. Ya, wikan. Aku yakin. Khususnya dari segi kanuragan. Lalu, apa lagi yang perlu dinilai bertanya wikan? Kita harus membentuk watak dan sifatnya. Jika ia menjadi seorang yang mumpuni dalam melahkan nuragan, maka ia harus dapat mengamalkan ilmunya itu untuk tujuan yang baik, yang bermanfaat bagi banyak orang, dan menjadi anak yang saleh. Ya, bibi. Agaknya tugas itu akan lebih berat daripada membuatnya menjadi seorang yang mumpuni dalam melahkan nuragan. Nyimina mengangguk sambil menjawab, pamanmu harus berhati-hati sekali menangani anak ini. Ya, bibi. Nyimina pun kemudian mengayun tatak di dalam gendongannya ketika tatak itu menggeliat. Kemudian anak itu menggapai-gapai dengan tangannya yang kokoh. Jari-jarinya seolah-olah terbuat dari besi desis wikan. Kau dengar detak jantungnya? Ya. Seperti langkah seekor gajah di atas jembatan kayu. Nyimina tersenyum. Kemudian ia pun berdesis, tidur-ngger, tidurlah. Kenapa ia harus tidur terus, bibi? Biarlah ia bangun. Memandang hijaunya di daunan. Mendengar lenguh lembu serta merasakan semilirnya angin. Nyimina tertawa. Katanya, semasa bayi, kau pun lebih banyak tidur daripada bangun wikan pun tertawa pula. Seperti yang dikatakan oleh Nyimina, maka ketika matahari turun semakin rendah di sisi barat langit, Kyimina pun datang dari perjalanannya menemui gurunya. Keringatnya yang membasai pakaian dan tubuhnya, menandai betapa ia berjalan di bawah teriknya matahari. Nyimina menyambut suaminya di tangga sambil menggendong tatak. Tatak yang seakan-akan mengerti bahwa Kyimina telah datang itu pun tiba-tiba tertawa. Terdengar suara tertawanya yang lembut bernada tinggi. Kakang, kau dengar. Ia mengucapkan selamat datang kepadamu demikian kau naik tangga. Kyimina mencium pipi anak itu. Namun Nyimina berdesis Kakang masih berkeringat. Keringatku akan membuat kulitnya menjadi liat. Ah, ada-ada saja kau ini. Namun Kyimina terkejut ketika ia melihat wikan berdiri di belakang pintu yang sudah terbuka. Wikan, kenapa kau berada di sini? Apa yang kau lakukan? Bukankah kau seharusnya berada di Mataram? Ya paman. Tetapi kenapa kau berada di sini? Ceritaranya panjang, Kakang. Semalam wikan bercerita kepadaku, apa yang terjadi dengan dirinya. Nanti aku atau wikan sendiri akan bercerita kepada Kakang. Tetapi sebaiknya Kakang beristirahat dahulu. Di mana Tanjung? Mumpung tatak sedang tidak krewal, Tanjung sedang berada di dapur. Ia baru saja selesai mencuci pakaian anak ini, lalu merebus air. Sebentar lagi tatak harus mandi. Kyimina mengangguk-angguk. Katanya kemudian, aku pergi ke Pakyuan dahulu. Sementara Kyimina berada di Pakyuan, Nyimina pun menyiapkan minuman hangat baginya. Wikan yang melihat kesibukan Nyimina itu pun tiba-tiba saja berkata, Biarlah aku mencoba mengajak anak itu. Kau. Apakah kau dapat menggendong anak ini? Tidak usah dengan selendang, bibi. Aku sering melihat tetanggaku mengajak anak bayinya di tangannya tanpa selendang. Tetapi hati-hatilah. Jangan lepaskan jika anak ini merontak atau membasai pakaianmu. Tentu tidak bibi. Nyimina pun kemudian menyerahkan tatak kepada wikan yang mendukungnya di tangannya tanpa memergunakan selendang. Tetapi agaknya tatak justru merasa senang berada di tangan wikan. Anak itu tertawa-tawa saja sambil menggapai-gapai, menggerakkan kakinya, menendang-nendang. Seakan-akan tatak itu merasa bebas didukung tanpa selendang. Hati-hati wikan. Yang kau dukung itu anak orang. Bukan sekedar golek mainan. Wikan pun kemudian mengajak tatak keluar dan turun di halaman. Wikan mengajak anak itu ke bawah rimbunnya daun pepohonan. Ternyata tatak menjadi semakin gembira. Tangannya yang kecil itu bergerak-gerak seakan-akan ingin meraih didaunan di pepohonan yang tinggi itu. Besok yang ger. Kalau kau sudah besar, kau akan terbang menggapai didaunan itu berkata wikan sambil menggoyang tubuh tatak. Tatak menjadi semakin gembira. Suara lembutnya terdengar berderai berkelanjangan. Anak ini memang luar biasa desisuikan. Tulang-tulangnya seakan-akan terbuat dari baja. Kulitnya sekeras tembaga. Pada saat anak ini dapat berjalan, maka apa-apa yang dipegangnya akan dapat diremasnya menjadi debu. Namun Tanjung yang berada di dapur terkejut melihat Nyimina menyangkutkan selendangnya di bahunya. Tetapi tatak tidak ada di tangannya. Apakah tatak tidur Bibi bertanya Tanjung, sudah waktunya untuk mandi? Tidak. Tatak tidak sedang tidur. Jadi? Tatak bersama wikan. Maksud Bibi? Tatak Bibi baringkan di amben ditunggui kakang wikan? Tidak. Tatak digendong wikan di halaman depan. Hi. Tetapi apakah kakang wikan dapat mengajak anak selembut tatak? Ternyata wikan terampil juga menggendong tatak Tanjung menjadi cemas. Karena itu, maka ia pun segera berlari ke halaman. Namun Tanjung itu pun tertegun. Ia melihat wikan menggendong tatak di bawah pohon jambu air di halaman. Bahkan ia melihat tatak itu tertawa-tawa ditimang oleh wikan. Meskipun demikian, Tanjung itu masih saja merasa cemas bahwa tatak akan meronta dan menangis. Karena itu, betapapun segannya, Tanjung itu pun mendekati wikan sambil berkata, Biarlah aku mandikan anak itu, kakang. Wikan memandang Tanjung sekilas. Namun yang sekilas itu membuat wikan sendiri terkejut. Dengan cepat wikan mengalihkan pandangan matanya kepada tatak sambil berkata, Anak ini senang di sini. Tetapi sudah waktunya tatak harus mandi jawab Tanjung. Wikan tidak dapat menahan tatak lebih lama lagi. Ia harus menyerahkan tatak itu kepada Tanjung. Tetapi agaknya wikan mengalami kesulitan untuk menyerahkannya, tatak yang masih bayi itu. Ia harus menyerahkan tatak langsung ke tangan Tanjung. Kepalanya di arah kanan tanganku kakang minta Tanjung. Tetapi bagaimana? Baik, baik. Biarlah ia membujur ke kiri. Nanti aku sendiri dapat memutarnya. Akhirnya tatak pun berpindah tangan meskipun agak mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan itu justru telah menimbulkan kesan tersendiri. Beberapa saat kemudian, Tanjung pun telah membawa tatak ke dapur, sementara Nyimina sedang menyiapkan minuman hangat bagi Kimina. Aku membuat minuman bagi pamanmu, Tanjung. Paman sudah datang? Ya. Pamanmu baru saja datang. Sekarang ia berada di pakiwan untuk mencuci kaki dan tangannya yang basah oleh keringat dilekati debu yang tebal. Sukurlah dresis Tanjung, paman tentu letih, haus dan barangkali juga lapar. Jika saja pamanmu tidak singgah dikedai jawab bibinya sambil tertawa. Sejenak kemudian, maka Kimina pun telah duduk di ruang tengah bersama Nyimina dan Wikan. Sementara itu, Tanjung pun sibuk memanikan bayinya. Nah sekarang jawab pertanyaanku, Wikan. Kenapa kau berada di sini? Menurut guru, seharusnya kau berada di Mataram. Aku melarikan diri dari kewajiban yang dibebankan kepadaku oleh Kitu Mengung Reksaniti. Kenapa? Ceriteranya panjang, paman. Aku ingin mendengarnya. Biarlah malam nanti Wikan berceritera, Kakang. Ceriteranya memang panjang. Tetapi pada dasarnya, Wikan mengalami tekanan batin yang tidak dapat diatasinya. Tekanan batin? Ya. Tetapi baiklah sekarang Kakang minum dan makan lebih dahulu. Mungkin Kakang haus dan lapar. Atau sangkali Kakang sudah singgah dikedai? Aku tidak singgah dikedai, nyai. Tetapi aku sempat membeli dowet cendol di sudut sebuah padukuhan. Banyak orang yang sedang turun ke sawah untuk menuai padi di terik matahari. Karena itu ada penjual dowet cendol di sudut padukuhan di pinggir bulat. Kalau begitu, Kakang tentu belum makan. Sebaiknya Kakang makan lebih dahulu. Aku akan makan. Tetapi sambil makan, aku ingin Wikan menceritakan apa yang telah terjadi, sehingga ia sekarang berada di sini. Wikan menarik nafas panjang. Sambil mengangguk ia pun berkata, Baiklah Paman. Aku akan mengulangi cerita yang sudah aku sampaikan kepada Bibi. Aku tidak sabar menunggu Paman, karena dadaku serasa menjadi sesak semalam. Sambil makan, maka Kimina pun mendengarkan cerita Wikan. Meskipun Wikan hanya menceritakan dengan singkat, namun semuanya menjadi jelas bagi Kimina. Wikan mengakhiri ceritanya, pada saat Kimina selesai makan. Setelah meneguk minumannya, Kimina pun menarik nafas panjang. Katanya dengan nada berat, seharusnya kau tidak meninggalkan ibumu dalam keadaan kalut, Wikan. Aku tidak betah lagi berada di rumah yang kotor itu. Jangan beranggapan seperti itu. Kita justru harus mencari jalan untuk membersihkan kotoran yang ada di rumahmu. Bukan meninggalkannya dalam keadaan yang kotor seperti itu. Wikan tidak menjawab. Kepalanya pun menunduk dalam-dalam. Kita harus mencari jalan keluarnya. Kita masih berpengharapan. Uni masih muda dan Wiyati pun masih muda pula. Masih ada waktu untuk mencari jalan yang benar dengan care yang baik. Tetapi apa kata orang tentang Bokayu Wiyati? Bahkan agaknya banyak pula orang yang telah memperbincangkan kelakuan Bokayu Uni. Namun keluarga kami tidak mengetahuinya. Tidak ada orang yang tahu apa yang dilakukan oleh Wiyati di Mataram. Jika Wandan bercerita tentang Bokayu Wiyati, kita temui Wandan. Kita peringatkan anak itu. Jika ia membuka rahasia Wiyati, berarti Wandan telah membuka rahasianya sendiri. Wikan mengangguk-angguk. Namun katanya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Namun akhirnya semua itu akan terbuka pula. Jika masanya sudah jauh berlalu, sementara sikap dan sifat Wiyati sudah berubah, maka pengaruhnya tentu tidak akan terlalu besar. Sementara itu, Wiyati sudah tidak tinggal bersama ibumu lagi. Ia akan lebih baik tinggal bersama suaminya kelak. Laki-laki manakah yang mau menjadi suaminya paman? Kecuali jika Bokayu Wiyati membohongi laki-laki itu. Tetapi jika pada suatu saat kebohongannya itu tersingkap, maka rumah tangganya, yang barangkali berjalan dengan baik-baik, akan menjadi hancur. Wiyati tidak boleh berbohong. Ia harus berterus terang kepada laki-laki yang dengan bersungguh-sungguh akan menikahinya. Kejujurannya itu agaknya akan banyak menolongnya. Sedangkan Bokayu Wini harus menghentikan hubungannya dengan laki-laki yang telah memerasnya itu. Masalah yang dihadapi Wini memang tidak sesulit masalah yang dihadapi Wiyati. Apalagi suami Wini sudah mengetahui hubungan istrinya dengan laki-laki yang tidak tahu diri itu. Suami Wini tentu akan memaafkannya. Nampaknya suami Wini adalah laki-laki yang ruang di dadanya seluas dan sedalam samodera. Ia seorang yang sangat baik. Bahkan terlalu baik. Namun yang terlalu baik itu, jika tidak ada perubahan, akan berakibat kurang baik bagi Wini yang selingkuh itu. Kakang berkata Nyimina, sebaiknya kita menemui Nyi Purba. Wiyati dan Wini suami istri. Kehadiran Kakang tentu akan banyak berarti bagi keluarga yang sedang diguncang prahara itu. Aku mohon Paman bersedia menyisihkan waktu untuk pergi menemui terutama ibu, Paman. Aku mengerti. Baiklah aku akan pergi bersama bibimu menemui Nyi Purba dan kedua anak perempuannya itu. Jika kita pergi bersama, lalu bagaimana dengan Tanjung? Apakah kita titipkan Tanjung kepada Wikan? Tidak. Tidak sahut Wikan dengan serta merta. Aku ikut bersama Paman dan bibimu menemui ibu. Nyimina dan Kimina tersenyum. Namun Nyimina pun menyahut. Baiklah. Kami tidak akan menitipkan Tanjung kepada Wikan. Tetapi bagaimana? Apakah kita akan mengajaknya? Baiklah. Nanti kita akan membicarakannya. Aku juga masih belum mengatakan hasil pembicaraanku dengan guru. Nyimina mengangguk-angguk, sementara Wikan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Nah berkata Kimina kemudian, kita dapat menghubungkan rencana kepergian kita menemui Nyi Purba dengan pesan guru. Apa pesan guru bertanya Nyimina? Ketika aku sampaikan persoalan yang menyangkut Tata, maka guru pun berpendapat bahwa Tata akan menjadi seorang anak muda yang kuat di masa depan. Namun ternyata guru ingin melihatnya dan ingin mendengar tangisnya. Selain itu, guru pun telah membicarakan tentang masa depan perguruan kita. Wikan memang murid bungsu bagi guru. Tetapi guru tidak ingin bahwa Wikan adalah murid bungsu bagi perguruan kita. Maksud guru? Persoalan yang jelas kita hadapi sekarang, bahwa Tata akan dapat menjadi murid di perguruan kita. Tetapi harus ada orang lain yang akan menjadi gurunya. Mungkin guru tidak akan lepas tangan begitu saja. Namun ia bukan adik seperguruan Wikan. Maksud Kakang, guru akan mengangkat penggantinya, pemimpin perguruan kita? Ya, mungkin guru sudah mempunyai seorang calon yang akan diserahi memimpin perguruan kita. Itulah yang menjadi persoalan bagi kita. Kenapa? Apakah orang yang ditunjuk guru tidak Kakang setujui? Aku sudah mencoba menyatakan pendapatku, bahwa sebaiknya orang lain sajalah yang akan diserahi memimpin perguruan kita itu. Tetapi guru tidak sependapat. Ya, guru berkeras untuk menunjuk orang itu untuk menggantikannya. Sementara itu, guru yang masih akan tetap berada di padepokan, akan beristirahat dari tugasnya. Bahkan mungkin guru akan berada di tempat lain yang terasing. Guru ingin menjadi seorang bertapa. Kakang, siapakah orang yang telah ditunjuk oleh guru itu? Tidak banyak saudara-saudara kita seperguruan yang memiliki kemampuan yang pantas untuk menjadi pemimpin bagi perguruan kita itu. Orang itu adalah aku. Kakang? Kakang Mina sendiri bertanya Nyimina yang terkejut mendengar jawaban itu. Ya. Bagus teriakwikan. Aku sependapat bahwa Paman yang akan menggantikan guru menjadi pemimpin perguruan kita itu. Paman adalah orang terbaik di perguruan kita. Tidak Wikan jawab Ki Mina, aku bukan orang terbaik. Mungkin masih ada orang lain yang lebih baik dari aku. Tidak Paman. Tidak ada orang lain yang lebih baik dari Paman. Aku mengenal semua orang di perguruan kita, kecuali mereka yang meninggalkan perguruan kita sebelum aku datang. Wikan berkata Nyimina, harus kau sadari, bahwa tugas seorang pemimpin sebuah perguruan adalah sangat berat. Yang dituntut tidak hanya kemampuan dalam melahkan huragan. Tetapi ia harus seorang yang memiliki kemampuan mengatur dan memimpin sejumlah orang yang berada di padepokan. Bahkan orang-orang yang telah meninggalkan padepokan pun masih mempunyai sangkut paut dengan padepokan yang ditinggalkannya itu. Aku mengerti, Bibi. Tetapi Paman tentu dapat mengatasi persoalan-persoalan yang timbul itu. Paman. Aku berjanji untuk membantu Paman sejauh dapat aku lakukan. Aku akan tinggal di padepokan lagi, karena aku tidak ingin berada di rumahku yang telah dinodai oleh kakak-kakakku itu. Jangan bersikap seperti itu, Wikan. Seandainya kau akan tinggal di padepokan lagi, kepergianmu tentu bukan karena kedua orang kakak perempuanmu. Tetapi karena kesediaanmu mengabdi kepada perguruanmu. Wikan menarik nafas panjang. Katanya, maaf, Paman. Maksudku, aku akan mengabdikan diriku kepada perguruanku itu. Jadi, apa yang kakak katakan kepada guru? Aku minta waktu. Namun selebihnya guru minta aku membawa tata dan ibunya kepada pokan. Anak itu sebaiknya berada di lingkungan yang paling aman baginya. Tentu banyak orang yang menginginkan anak itu untuk kepentingan yang berlainan. Tetapi yang mereka pikirkan tentu bukan kepentingan anak itu. Anak itu akan sekedar menjadi sasaran. Bukan pangkal pemikiran bagi masa depannya sendiri agar hidupnya berarti bagi dirinya sendiri dan bagi banyak orang yang akan dapat bernahung kepadanya. Namun tiba-tiba Wikan pun berkata, jika Paman akan pergi menghadap guru lagi, aku tidak ikut. Kenapa? Aku sangat malu kepada guru. Keluargaku adalah keluarga yang buruk. Seandainya guru mengetahui, maka aku pun tentu hanya merupakan seonggok sampah di hadapannya. Tidak jawab Kimina, guru bukan orang yang nalarnya pendek. Guru adalah orang yang bijaksana. Ia melihat bukan sekedar dengan metu wadaknya. Tetapi guru juga melihat dengan metu hatinya. Guru tentu akan melihat, bukan sekedar yang nampak secara lahiriahnya saja. Tetapi guru juga akan marah, karena aku pergi dari rumah itu menggung Raganiti. Sudah aku katakan bahwa penilaian guru tidak sekedar pada yang nampak. Wikan termangu-mangu. Sementara Nyimina pun berkata, bukankah kau berniat mengabdikan dirimu kepada perguruanmu? Wikan menarik nafas panjang. Kita akan bersiap-siap, besok lusa kita akan pergi menghadap guru. Apakah kita akan meninggalkan rumah kita begitu saja? Kakang bertanya Nyimina. Untuk sementara, kita akan meninggalkan rumah dan pategalan ini. Bagaimana dengan Yeusumi? Apakah Kakang akan memberitahukan kepadanya, bahwa anak ini akan kita bawa pergi? Tentu untuk sementara Nyisumi benar-benar akan terpisah dari tatak. Tetapi ada masanya mereka akan bertaut kembali. Tata adalah anak kita. Tetapi Yeusumi juga ingin ikut mengakunya sebagai cucunya. Ia tidak mempunyai anak, sedangkan anak perempuannya juga tidak mempunyai anak. Apalagi anak perempuannya itu sedang menjanda. Mudah-mudahan ia menikah lagi. Perempuan itu sudah kelihatan tua. Hampir setua ibunya. Tetapi tentu mulat belum terlalu tua. Jika ia mau sedikit berhias dan berdandan, tentu masih ada laki-laki yang bersedia menikahinya. Mungkin seorang duda. Jika duda itu sudah mempunyai anak, maka Yeusumi pun akan mempunyai cucu. Cucu tiri. Memang ada bedanya. Tetapi jika Yeusumi menganggapnya sebagai cucu sendiri serta mulat merengkuhnya sebagai anak sendiri pula, maka anak itu tentu juga akan bersikap baik sebagaimana kepada ibu dan neneknya sendiri. Lalu bagaimana dengan tata? Untuk sementara kita tidak akan memberitahukan kepadanya. Seperti kau katakan, Yeusumi akan terpisah untuk sementara. Tetapi pada saatnya anak itu akan kita bawa untuk menemuinya. Tata harus bersikap baik pula kepada Yeusumi dan mulat kelak. Yeemina mengangguk-angguk. Katanya kemudian baiklah. Kita akan berkemas. Besok lusa kita akan pergi. Yang akan kita bawa tentu hanya pakaian kita. Bukankah kita tidak akan membawa apa-apa? Kita tidak akan membawa apa-apa. Wikan memang tidak dapat mengelak lagi. Pamannya setengah memaksanya agar ia pun pergi menghadap guru. Ia justru harus berterus terang. Guru justru akan menunjukkan jalan kepadamu. Bagaimana kau harus mengatasi kabut yang untuk sementara membuat isi rumahmu menjadi buram berkata Kimina. Namun dalam pada itu, dituar pengetahuan Kimina dan seisi rumahnya, beberapa orang laki-laki garang telah datang ke rumah Yeusumi. Dengan sikap yang sangat menakutkan, mereka mengancam Yeusumi dan mulat dengan senjata yang berkilat-kilat. Di mana bayi itu kasembunyikan bertanya seorang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat. Aku tidak tahu. Anak itu telah diambil oleh beberapa orang laki-laki yang garang. Omong kosong. Kau tentu tahu di mana anak itu sekarang. Jika anak itu dan ibunya benar-benar hilang, kau dan anak perempuanmu itu tentu akan nampak gelisah. Bingung dan berusaha mencarinya dengan care apapun juga. Kami memang ingin mencarinya, tetapi kami tidak berani, karena yang mengambil anak dan cucuku itu adalah orang-orang yang garang. Kau bohong perempuan tua. Kau mencoba membohongi kami. Selama ini kami selalu mengawasi kalian. Tetapi kalian tetap saja tenang dan tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa kalian telah kehilangan. Kami sudah pasrah kisanak jawab mulat, karena itu, kami tidak lagi memikirkannya terlalu dalam. Jika kalian tidak mau mengatakan di mana bayi itu sekarang, maka kami akan memurlakukan kalian seperti memperlakukan seekor binatang. Kemudian kami akan membunuh kalian dan meletakkan mayat kalian di simpang empat itu geram orang yang berkumis tebal. Kami benar-benar tidak mengetahuinya sahut mulat. Laki-laki berkumis tebal itu nampaknya sudah kehilangan kesabarannya. Tiba-tiba saja tangannya telah menarik rambut mulat sambil membentak, aku bunuh kau dengan caraku. Tiba-tiba saja jari-jari yang kuat telah melekat di leher mulat sehingga rasa-rasanya mulat tidak dapat bernafas lagi. Jangan teriak nyisumi. Jika demikian, katakan, di mana anak itu? Kami tidak tahu mulat masih menjawab dengan kata-kata yang tersendat. Perempuan celaka geram orang berkumis lebat itu sambil menekan leher mulat sehingga mat mulat pun terbelalak karenanya. Nafasnya terasa terputus di leharnya. Jangan. Lepaskan. Aku akan mengatakannya teriak nyisumi pula. Tangan laki-laki berkumis lebat itu memang mengendor. Namun suaranya bagaikan guruh menggelar, katakan, cepat. Anak itu ada di rumah adikku berkata nyisumi. Jangan ibu. Jangan katakan mulatlah yang berteriak sambil meronta. Namun laki-laki yang garang itu telah memukulnya, sehingga mulat itu pun menjadi pingsan. Katakan perempuan tua. Jangan sia-siakan umurmu yang masih tersisa. Jika kau tidak mau mengatakannya, maka kau dan anak perempuanmu itu akan mati. Nyisumi tidak dapat berbuat lain. Ia tidak ingin anak perempuannya itu mati. Sementara itu, ia masih berpengharapan bahwa Mina akan dapat melindungi tata atau menyelamatkannya dengan care apapun juga. Tetapi laki-laki yang datang ke rumahnya cukup banyak. Mereka nampak sangat gelarang dan menakutkan. Cepat bentak laki-laki berkumis lebat itu. Nyisumi terkejut. Ketika ujung sebilah pedang melekat di dada mulat yang pingsan, maka nyisumi pun berkata, Ya, ya. Aku akan mengatakannya. Sejak tadi kau hanya akan mengatakannya. Jika kami sudah kehabisan kesabaran, maka kalian akan menyesal. Anak itu ada di rumah adikku. Di mana rumahnya? Nyisumi masih saja ragu-ragu. Namun laki-laki itu membentaknya sekali lagi, katakan. Di mana rumahnya? Tidak ada kesempatan lain kecuali menjawab pertanyaan itu, adikku tinggal di Tegalanyar. Tegalanyar? Rumah yang terpencil di Pategalan itu ya? Baik. Aku akan melihatnya. Tetapi jika kau bohong perempuan tua, aku akan membuat kalian berdua menjadi sate sunduk. Kami akan membawa dua batang bambu yang runcing. Aku akan menusuk kalian dari ubun-ubun. Nyisumi tidak menjawab. Namun mendengar ancaman itu bulu-bulunya pun telah meremang. Beberapa orang laki-laki yang garang itu pun kemudian meninggalkan rumahnya. Namun mereka masih sempat melontarkan ancaman-ancaman kepada Nyisumi. Sepeninggal sekelompok orang yang menakutkan itu, Nyisumi pun segera berlari. Dirawatnya mulat dengan hati-hati, sehingga perempuan itu pun sadar dari pingsannya. Kau katakan, di mana tatak disembunyikan ibu bertanya mulat. Aku tidak dapat berbuat lain, mulat. Mereka benar-benar akan membunuhmu. Kenapa ibu tidak membiarkan mereka membunuh aku? Hidupku sudah tidak berarti apa-apa lagi. Tidak berarti bagi diriku sendiri, apalagi bagi banyak orang. Tetapi tatak lain ibu. Meskipun aku tidak mengerti apa sebenarnya kelebihan anak itu, tetapi bahwa banyak orang yang menginginkannya itu berarti bahwa pada anak itu tersimpan kemungkinan-kemungkinan yang besar di masa datang. Kemungkinan-kemungkinan itu akan tergantung juga, siapakah yang akan merawat dan membesarkan tatak. Apakah ia akan menjadi orang yang berguna bagi banyak orang, atau sebaliknya ia menjadi orang yang mengguncang kedamaian hidup banyak orang tanpa dapat dicegah lagi? Tetapi aku tidak mau kau mati seperti itu mulat. Kau adalah anakku. Anak kandungku yang aku lahirkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Mulat tidak menjawab. Tetapi air matanya mulai mengalir dari pelupuknya. Perlahan-lahan ia pun berdesis, kasihan anak itu. Maafkan aku mulat suara ibunya pun menjadi bergetar. Ibu tidak bersalah. Aku tidak menyalahkan ibu. Bahkan setiap orang pun akan melakukan sebagaimana ibu lakukan. Apakah sebaiknya kita melaporkannya kepada Ki Jagabaya atau Ki Bekel? Tidak banyak gunanya ibu. Jika kita melaporkannya kepada Ki Bekel maka Ki Bekel justru akan menyalahkan kita. Sedangkan jika kita melaporkannya kepada Ki Jagabaya, maka perasaan Ki Jagabaya akan dapat terungkit lagi. Apalah yang dapat kita lakukan, mulat? Kita hanya dapat pasrah, ibu. Semoga Tuhan yang maha pemurah dan maha penyayang melindungi anak itu dari tangan-tangan jahat yang akan menjerumuskannya ke dalam kuasa kegelapan. Nyisumi hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam pada itu, sekelompok laki-laki yang garang telah siap untuk pergi ke Tenggal Anyar untuk mengambil tatak. Namun orang-orang yang akan pergi ke Tenggal Anyar itu menyadari bahwa di Tenggal Anyar, tatak berada di tangan orang yang berilmu tinggi. Mereka telah berhasil merebut tanjung dan tatak dari tangan beberapa orang yang telah diupah oleh Ki Bekel untuk mengambil ibu dan bayinya itu. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya berkata orang berkumis lebat itu, beberapa waktu yang lalu, beberapa orang yang ditugaskan oleh Ki Bekel telah gagal. Menurut pendapatku, ibu dan anaknya itu masih tetap berada di tangan orang yang telah merebut mereka dari tangan beberapa orang yang ditugaskan oleh Ki Bekel itu. Tetapi waktu itu bukan kita yang diserahi tugas oleh Ki Bekel, kakang sahut seorang yang bertubuh gemuk. Perutnya nampak membuncit di sela-sela bajunya yang kekecilan justru di bagian perutnya itu. Kita jauh lebih kuat dari orang-orang yang waktu itu ditugaskan oleh Ki Bekel sahut yang lain. Seorang yang bertubuh tinggi berdada lebar. Dadanya yang terbuka nampak ditumbuhi bulu-bulu yang lebat. Seleret bekas luka nampak menyelang di dadanya yang lebar itu. Orang-orang yang ditugaskan Ki Bekel pada waktu itu, justru saudara-saudara seperguruan Ki Bekel sendiri. Sebuah perguruan yang tidak berarti apa-apa. Perguruan kecil yang dipimpin oleh seorang yang ilmunya rendah. Apa artinya perguruan seperti itu? Lihat, apa yang dapat dilakukan Ki Bekel itu sendiri. Menurut pendapatku, ilmu jaga bayanya lebih tinggi dari ilmu Ki Bekel itu sendiri. Aku sependapat. Tetapi jangan membuat kita menjadi lengah. Kita jangan terlalu berbangga kepada diri sendiri, sehingga akan dapat menenggelamkan sikap hati-hati kita berkata seorang yang rambutnya sudah memutih. Dari sorot matanya yang cekung, nampak bahwa orang itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Meskipun ia bukan pemimpin sekelompok orang yang juga telah diupah oleh Ki Bekel itu, namun agaknya ia cukup disegani oleh kawan-kawannya. Karena itu, maka peringatannya itu pun didengarkan pula oleh orang-orang yang berada di dalam kelompoknya. Jumlah kita cukup banyak berkata orang berkumis itu kemudian, semuanya 15 orang. Aku yakin bahwa kita tidak akan gagal. Kata-kataku bukan berarti mengabaikan kemampuan lawan, tetapi berdasarkan pada satu keyakinan akan keberhasilan tugas kita. Keyakinan itu dikokohkan oleh pengakuan seorang di antara mereka yang mengaku mengetahui bahwa yang tinggal di rumah terpencil yang terletak di tengah anjar itu hanyalah sepasang suami istri yang telah ubanan. Tetapi mereka bukan orang kebanyakan sahut orang yang rambutnya sudah memutih yang dituakan di antara sekelompok orang upahan itu, kita harus berhati-hati. Demikianlah, ketika malam turun, menjelang keberangkatan Kimina dan keluarganya menghadap gurunya, maka sekelompok orang telah siap untuk datang ke tengah anjar. 15 orang menyusuri jalan bulak di kegelapan malam menuju ke tengah anjar, ke rumah Kimina yang memang terpencil dan agak jauh dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Mereka berhenti beberapa puluh langkah dari regoi halaman rumah yang berada di pategalan itu. Lihat, apakah ada tanda-tanda lain di rumah itu berkata orang berkumis lebat, yang memimpin 15 orang upahan kibekel itu kepada dua orang di antara mereka. Keduanya pun segera mendekati regol halaman. Dengan hati-hati mereka mendorong pintu regol yang ternyata tidak diselarak dari dalam. Malam sudah menjadi semakin larut. Rumah terpencil itu sudah menjadi sepi. Beberapa lampu minyak sudah dipadamkan. Hanya di ruang tengah saja yang masih nampak sinar lampu yang redup di sela-sela dinding yang berlubang. Mereka sudah tidur desis seorang di antara keduanya. Ya, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Kita beritahu Kilurah. Sudah waktunya untuk mengetuk pintu dan mengambil anak serta ibunya. Keduanya sempat mendekati rumah itu dan mencoba mendengarkan apakah masih ada yang terbangun. Namun agaknya rumah itu telah benar-benar sepi. Biarlah Kilurah mengetuk pintu rumah itu berkata yang seorang hampir berbisik. Ya, kita tidak datang sebagai pencuri. Tetapi kita datang untuk mengambil anak itu dari tangan penghuni rumah itu. Marilah, kita laporkan kepada Kilurah. Namun ketika keduanya bergeser menuju keregol halaman, mereka terkejut. Tiba-tiba saja terdengar tangis bayi melengking tinggi. Suaranya bagaikan menyusup telinga dan langsung menusup jantung di dadanya. Edan geram yang seorang, tangis itu. Itulah sebabnya Ki Bekel menginginkannya. Bahkan bersama ibunya. Untuk apa? Bodoh kau! Ibunya itu tentu untuk dipelihara Ki Bekel sendiri. Dipelihara? Seperti seekor kuda. Itu adalah istilah yang paling tepat. Perempuan itu tidak berhak untuk menyatakan pendapatnya. Segala sesuatunya tinggal melakukannya sebagaimana dikehendaki oleh Ki Bekel. Bahkan seandainya kelak perempuan itu akan dilemparkan ke kubangan atau dibunuh sekalipun. Kawannya menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun bertanya pula, Lalu anak itu? Kau lebih bodoh dari seekor kerbau. Anak itu adalah kuasa di masa depan. Anak itu akan menjadi orang yang tidak terkalahkan. Tinggal tangan yang menggerakannya. Jangan siapa dan untuk apa. Kawannya mengangguk-angguk. Namun keduanya pun segera bergeser keluar dari halaman untuk menemui orang berkumis lebat itu. Bagaimana bertanya orang berkumis lebat itu? Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Segalanya wajar-wajar saja. Rumah sepasang suami istri yang terpencil dengan seorang perempuan yang mempunyai anak bayinya yang aneh. Aku dengar suara tangis itu. Getar tangisnya merontokkan di daunan. Jika saja ada yang dapat memberikan dasar-dasar ilmu gelap ngampar, maka teriakannya akan dapat menggulung bumi. Yang lain mengangguk-angguk. Sementara itu orang berkumis lebat itu pun berkata, Marilah. Kita akan mengambil anak itu bersama ibunya. Sekelompok orang yang dipimpin oleh orang berkumis lebat itu pun segera mempersiapkan dirinya. Sejenak kemudian, maka mereka pun memasuki halaman rumah Kimina. Yang berada di tengah-tengah pategalan yang terhitung luas. Sombongnya orang ini berkata orang yang perutnya buncit. Kenapa bertanya kawannya? Ia harus menyadari bahwa tinggal di tempat terpencil ini sangat berbahaya baginya. Ia tidak mempunyai apa-apa. Kekayaannya adalah tanah pategalan ini. Jika kemudian kami datang kepadanya di malam hari, karena ada anak yang aneh bersama ibunya berada di rumahnya. Sementara itu, orang itu merasa dirinya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ia akan mati malam ini. Kita tidak perlu membunuhnya. Jika kita sudah berhasil mengambil anak aneh dan ibunya itu, maka kita akan pergi. Kita membiarkannya hidup sambil meratapi hilangnya bayi aneh itu dari tangannya. Kecuali jika suami istri itu tidak mau menyadari keadaannya. Jika mereka menjadi keras kepala dan berusaha mempertahankannya, maka mungkin sekali mereka akan mati. Dalam pada itu, orang berkumis lebat itu pun tidak ingin banyak kehilangan waktu. Ia ingin tugasnya segera selesai. Karena itu, maka ia pun segera mengetuk pintu rumah itu. Sebenarnya lah bahwa Kimina, Nyimina dan Wikan sudah terbangun. Kedua orang yang mendahului kawan-kawannya untuk melihat keadaan itu telah mereka ketahui pula. Telinga mereka yang tajam mendengar bisik-bisik di luar dinding rumahnya dan membedakannya suara itu dengan tangis tatak. Kau tetap di sini Wikan pesan Kimina, kau jaga anak itu. Biarlah Tanjung dan anaknya tetap berada di sentongnya. Kau jaga bahwa tidak seorang pun yang dapat memasuki sentong itu. Paman dan Bibi, aku akan keluar. Mungkin kami akan terikat perkelahian di luar. Agaknya mereka yang datang cukup banyak. Baik Paman. Nyimina lah yang kemudian menemui Tanjung. Tata sendiri sudah terdiam. Bahkan matanya mulai terpejam lagi. Jangan keluar dari sentong JNI. Beberapa orang telah datang. Agaknya mereka tertarik oleh tangis tatak. Ya, Bibi jawab Tanjung. Namun di wajahnya membayangkan kecemasan hatinya. Jangan cemas Tanjung. Aku dan Pamanmu akan keluar. Tetapi Wikan akan tetap berada di ruang dalam. Ia akan menjaga bahwa tidak seorang pun yang akan dapat memasuki sentong ini. Dalam pada itu, karena pintunya masih belum dibuka, terdengar sekali lagi pintu depan diketuk orang. Bahkan lebih keras. Siapa bertanya Kimina, sementara Nyimina dan Wikan mempersiapkan diri. Aku ke sana. Bukakan pintu rumah ini supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kau harapkan. Ada apa? Bukalah pintunya. Kimina pun melangkah ke pintu. Diangkatnya selarak pintunya sehingga pintu itu pun segera terbuka. Beberapa orang berdiri di luar pintu. Dua orang di antara mereka melangkai telundak pintu. Orang berkumis lebat itu pun kemudian berkata, Maaf di sana. Kami sengaja datang pada malam hari agar tidak menarik perhatian orang di sepanjang jalan yang kami lalui. Kami datang dengan kawan-kawan kami yang agak banyak untuk meyakinkan bahwa kami akan dapat menyelesaikan tugas kami dengan baik. Tugas apakah yang akan kalian lakukan malam ini di rumahku yang terpencil ini? Sebaiknya kau bantu tugas kami agar cepat selesai. Kami tidak akan mengganggu kalian berdua. Apalah yang dapat kami bantu? Serahkan bayi itu bersama ibunya kepada kami. Kami akan segera pergi tanpa mengusik kalian, sehingga kalian dapat kembali tidur dengan nyenyak. Bayi yang mana? Ah! Pertanyaan itu tidak perlu kau lontarkan. Bukankah bayi itu baru saja menangis? Oh! Bayi yang menangis itu tadi yang kalian inginkan? Ya! Kisana! Bayi itu adalah cucuku. Bagaimana mungkin aku dapat memberikan bayi itu kepada orang lain? Jangan omong kosong dihadapanku. Aku tahu, bayi itu anak Ki Bekel. Perempuan itu adalah perempuan simpanan Ki Bekel. Bagi seorang bangsawan, perempuan itu disebut selir. Karena itu jangan mempersulit keadaan. Berikan mereka kepada kami. Kami akan menyerahkannya kepada Ki Bekel. Bukankah perempuan dan anak itu kau curi dari tangan Ki Bekel? Oh, Ki Mina mengangguk-angguk, jadi kalian juga orang upahan Ki Bekel. Kami bukan orang upahan. Tetapi kami tahu kewajiban kami. Kami dengan sukarlah melakukannya demi pengabdian kami. Luar biasa sahut Ki Mina, masih adakah sekarang ini orang-orang yang memiliki jiwa pengabdian begitu tinggi? Aku mengucapkan selamat kepada kalian. Aku menganggumi pengabdian kalian kepada pemimpin kalian. Tetapi agaknya Ki Bekel telah memanfaatkan pengabdian kalian untuk kepentingan pribadinya yang buruk. Apa maksudmu? Sudahlah. Kita sama-sama mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak usah berpura-pura atau mengarang cerita yang tidak masuk akal. Baik. Baiklah. Aku akan langsung kepada persoalannya. Serahkan bayi itu bersama ibunya kepadaku. Ki Bekel tertarik kepada perempuan cantik itu. Sedangkan bayi itu akan memberikan banyak kemungkinan di masa depan. Nah, sekarang, kau pun harus bersikap terbuka. Kalian tidak usah mempersulit keadaan. Kisana. Kami tidak akan memberikan kedua-duanya. Kami sudah bertekad untuk melindungi mereka. Aku tahu, bahwa perempuan itu akan sangat tersiksa di tangan Ki Bekel, karena ia akan sekedar menjadi perempuan simpanan yang tidak mempunyai hak apapun juga. Sementara itu, anaknya yang menjadi harapan bagi masa depan, akan dapat diperalatnya pula untuk kepentingan pribadinya, sehingga kelebihan yang ada pada anak itu, justru tidak akan berarti bagi banyak orang. Tetapi justru akan merugikan sesamanya. Kau tidak usah meramalkan apa yang akan terjadi. Sekarang yayarlah kami mengambil bayi itu bersama ibunya. Minggirlah dan jangan ganggu kami. Jangan memaksa kisana. Kami tidak mau dipaksa-paksa. Mau atau tidak mau sama saja bagi kami. Kau tidak mempunyai pilihan. Kamilah yang akan menentukan segala galanya karena kami membawa kekuatan untuk kepentingan itu. Bagus. Kau sudah berbicara tentang kekerasan. Kami akan mempertahankannya yang kekerasan pula. Jadi kalian berdua benar-benar akan melawan kami. Apa boleh buat? Kami harus mempertahankan diri. Baik. Aku hormati niatmu. Kita akan bertempur di halaman rumahmu yang luas. Jika kau tetap keras kepala, maka kami akan meninggalkan mayatmu di halaman. Orang berkumis lebat itu pun kemudian melangkah keluar dan turun ke halaman. Kimina dan Nyimina pun telah siap. Di lambung mereka tergantung pedang yang jarang sekali mereka pergunakan. Tetapi karena mereka harus melawan banyak orang yang juga bersenjata, maka keduanya pun telah mempersiapkan senjata mereka pula. Ketika mereka melangkah keluar, maka Kimina masih sempat berpesan kepada Wikan yang agaknya tidak dihitung oleh orang-orang upahan itu, hati-hatilah Wikan. Nampaknya mereka orang-orang yang berbahaya. Tentu ada di antara mereka yang menyusup ke dalam rumah ini sementara yang lain bertempur melawan kita berdua. Jumlah mereka memang cukup banyak. Baik, Paman. Sejenak kemudian, maka Kimina dan Nyimina pun segera turun ke halaman. 15 orang telah menunggu mereka di halaman. Tetapi Kimina dan Nyimina tahu bahwa sebagian dari mereka tentu akan segera berlari memasuki rumahnya. Tetapi keduanya percaya atas kemampuan Wikan, murid Bung Sukimar Gawasana yang telah menguasai ilmu perguruannya sampai tuntas. Sejenak kemudian, Kimina dan Nyimina telah berdiri di halaman. Orang yang berkumis tebal itu pun berkata, Masih ada waktu kesanak. Kami bukan sekelompok orang yang mengutamakan kekerasan. Jika segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan baik, maka kami justru akan menghindari kekerasan. O0DW0O